Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sehat semuanya Alhamdulillah Mari ada pertanyaan dari brosur Ada beberapa pertanyaan dari brosur Yang pertama halaman 2 masuk ke halaman 3 A'udzubillah minasyaitonirrojim Dan dia lah yang menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa Dan adalah arusnya di atas air Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati Nisjaya orang-orang kafir itu akan berkata Ini tidak lain Hanyalah sihir yang nyata Quran Surat Hud ayat 7 Mohon penjelasan Dan dia lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Dan adalah arusnya di atas air Allah itu menciptakan langit dan bumi beserta isinya Itu waktunya enam masa Enam masa itu Sitatu ayam itu apakah enam hari Ataukah Enam bulan Atau enam tahun Atau bagaimana Itu yang maha mengetahui hanya Allah Ada yang menafsirkan Sitatu ayam dalam hal ini enam hari Sebagaimana hitungan hari manusia di dunia Namun ada pula yang memahami Sitatu ayam disitu Hitungan yaumnya Hitungan harinya Itu menurut Allah Dimana Satu hari Di sisi Allah Itu sama dengan Seribu tahun Menurut Waktu di dunia Wa inna yauman Indah rabbika Ka alfi sanatim Mimma ta'udun Dan sesungguhnya Satu yaum Satu hari Di sisi Tuhanmu Yaitu Allah Itu seperti Seribu tahun Menurut perhitunganmu Ini yang mengetahui Hanya Allah Yang jelas dalam ayat ini Allah menyebutkan Allah menciptakan Langit dan bumi Beserta seluruh isinya Itu enam masa Kemudian disitu juga disebutkan Wakana arshuhu alalma Hakikat arshnya Allah Tidak ada satupun yang tahu Yang mengetahui hanya Allah Dan kita tidak perlu Menyama-nyamakan arshnya Allah Dengan sesuatu Menggambarkan arshnya Allah Dengan sesuatu Ada yang memahami Ayat ini Sebelum Allah Menciptakan Langit dan bumi Allah ciptakan Dahulu makhluknya Yang bernama air Yang menyerupai udara Kemudian sesudah itu Allah bersemayam Di atas arsh Dimana arsh Allah Itu di atas air Nah kita tidak perlu Menggambarkan Karena Allah juga Tidak menjelaskan Tapi ini pasti Terkadang perkara-perkara Yang Allah informasikan Itu tidak bisa kita lihat Secara kasat mata Tapi kita meyakini Sepenuh hati Yakin sepenuh hati Terhadap sesuatu Yang tidak terlihat Itu namanya Iman Meski tidak terlihat Namun itu Informasi dari Allah Laroi bafi Tidak perlu Diragukan Yakin pada Sesuatu yang bisa Dilihat Itu namanya Ilmu Nah hakikat arshnya Allah Tidak ada Satupun yang tahu Yang maha mengetahui Hanya Hanya Allah Ya ada lagi Ke halaman Surah Al-An'am Ayat 36 Hanya orang-orang Yang menyimak Ayat-ayat Allah Sajalah Yang mematuhi Seruannya Adapun Orang-orang Yang mati hatinya Kelak akan Dibangkitkan Oleh Allah Kemudian Kepadanya Mereka Dikembalikan Al-An'am Ayat 36 Mohon penjelasan Yang dimaksud dengan Hanya orang-orang Yang menyimak Ayat-ayat Allah Sajalah Yang mematuhi Seruannya Hanya Orang-orang Yang hatinya Hidup Mata hatinya Tajam Bisa Melihat Kebenaran Pendengarannya Tajam Bisa Mendengarkan Ayat-ayat Allah Hanya mereka Saja yang Bisa Mengikuti Al-Quran Sepenuh hati Hanya mereka Saja yang Mengimani Adanya Hari Berbangkit Adanya Kehidupan Sesudah Kematian Jadi Orang-orang Ini Sejak Di dunia Mata hatinya Tajam Jadi Tahu Mana yang Benar Mana yang Batin Tahu Mana Petunjuk Al-Quran Mana yang Bukan Bukan Hanya Sebatas Tahu Sesudah Tahu Dia akan Terus Mengikuti Yastajibu Dia akan Terus Mengikuti Terus Menerus Senan Biasa Mengikuti Seruan Al-Quran Itu Kalau Mata hatinya Buta Tertutup Itu Tentu Tidak Mau Dijelaskan Oleh Al-Quran Bahwa Quran Ini Petunjuk Kejalan Yang Lurus Karena Mata hatinya Buta Dia Milih Jalan Kesesatan Setiap Kali Melihat Jalan Kebenaran La Yaddakhiduh Sabila Dia Tidak Mengikutinya Tetapi Begitu Melihat Jalan Kesesatan Yaddakhiduh Sabila Dia Mengikuti Kenapa Kau Bisa Demikian Karena Mata Hatinya Buta Sejak Di Dunia Coba Diingat Kembali Ayat Surat Al-Araf Surat Tujaya 146 A'udzubillahimina Shaitanirrojim Sa'asrifu An Ayati Alladzina Yatakabbaruna Fil Ardi Bighayril Haqq Wa Iyarau Kulla Ayat La Yukminu Biha Wa Iyarau Sabila Rushdi La Yattakhiduhu Sabila Wa Iyarau Sabila L'ghayyi Yattakhiduhu Sabila Dhalika Bi'annahum Kazabu Bi'ayatina Wa Karu'anha Ghahilin Aku akan Memalinkan Orang-orang Yang menyombongkan Dirinya Di muka Bumi Tanpa Alasan Yang benar Dari Tanda-tanda Kekuasaanku Mereka Jika melihat Tiap-tiap Ayatku Mereka Tidak Beriman Kepadanya Dan Jika Mereka Melihat Jalan Yang Membawa Kepada Petunjuk Mereka Tidak Mau Menempuhnya Tetapi Jika Mereka Melihat Jalan Kesesatan Mereka Terus Menempuhnya Yang Demikian Itu Adalah Karena Mereka Mendustakan Ayat-ayat Kami Dan Mereka Selalu Lalai Daripadanya Orang-orang Yang Tidak Mau Menyimak Ayat-ayat Allah Dengan Baik Dia Akan Berpaling Dari Kebenaran Ayat-ayat Allah Bukan Allah Yang Memalingkan Namun Dia Sendiri Yang Berpaling Dari Kebenaran Ayat-ayat Allah Bisa Jadi Juga Termasuk Kita Na'udzubillah Dalam Ayat ini Allah Sebutkan Beberapa Ciri Orang Yang Berpaling Dari Kebenaran Ayat Allah Artinya Tidak Mau Mengikuti Ayat-ayat Allah Karena Kebutaan Hati Ciri Yang Pertama Wa Iyarau Kulla Ayat La Yuk Minubiha Jika Mereka Melihat Tiap Tiap Ayat Allah Mereka Tidak Mengimani Dicampakkan Begitu Saja Ayat-ayat Allah Padahal Ayat-ayat Allah Itu Mengajak Mereka Menuju Keselamatan Dunia Dan Akhirat Mengajak Mereka Menuju Kehidupan Yang Sesungguhnya Jadi Betul-betul Memaknai Hidup Yang Sesungguhnya Itu Hanya Bisa Ditempuh Dengan Mengikuti Ayat-ayat Allah Tapi Orang Yang Durhaga Orang Yang Hatinya Mati Tertutup Dia Akan Berpaling Ayat-ayat Allah Dicampakkan Dibuang Begitu Saja Yang Menjadi Panutannya Hawa Napsunya Kalau Sudah Begini Matanya Melihat Jalan Kebenaran Tetapi Tidak Mau Mengikuti Jalan Kebenaran Itu Mata Di Kepala Tahu Ini Jalan Kebenaran Akalnya Juga Tahu Koran Itu Jalan Kebenaran Tapi Hatinya Pura-pura Tidak Tahu Tidak Tidak Mau Menempuh Itu Tapi Sebaliknya Tidak Tidak Jalan 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 Menuju Kesesatan Jalan Menuju Kedurhakaan Hatinya Jalan 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 Menuju Ke Neraka Namun Hatinya Condong Karena Memang Bagaimanapun Jalan Menuju Neraka Itu Dihiasi Dengan Kesenangan Kesenangan Hawa Napsu Maka Dia akan Terus Mengikuti Jalan Yang Bengkok Kenapa Kok Orang Orang Seperti Ini Mengikuti Jalan Yang Bengkok Karena Mereka Mendustakan Ayat Ayat Allah Dan Mereka Lalai Terhadap Ayat Ayat Allah Maka Hanya Orang Yang Betul Mata Hatinya Tajam Yang Mau Menyimak Al-Quran Dengan Baik Kemudian Menjawab Tiap-tiap Seruan Allah Melalui Al-Quran Tanpa Meragukan Sedikitpun Apa Yang Menjadi Seruan Allah Dan Meninggalkan Larangan Allah Itu Hanya Bisa Dilakukan Oleh Seorang Hamba Yang Mata Hatinya Tajam Melihat Tapi Kalau Mata Hatinya Buta Sejak Di Dunia Dia Nanti Akan Dibangkitkan Oleh Allah Juga Dalam Keadaan Buta Dalam Arti Tidak Bisa Melihat Jalan Kesurga Jauh Jauh Dari Rahmat Allah Jauh Dari Pertolongan Allah Coba Dingat Kembali Al-Israq 72 Surat Al-Israq Surat Ke-17 Saya 72 Dua Dan Barang Siapa Yang Buta Hatinya Di Dunia Ini Nisjaya Di Akhirat Nanti Ia Akan Lebih Buta Pula Dan Lebih Tersesat Dari Jalan Yang Benar Buta Disini Yang dimaksud Bukan Buta Mata Di Kepala Tapi Buta Hati Buta Mata Hati Sejak Di Dunia Melihat Kebenaran Tetapi Dia Tidak Mau Menempuhnya Melihat Kesesatan Kedurakaan Keduliman Kebatilan Kecurangan Dia Terus Terusan Menempuh Jalan Itu Maka Mata Hatinya Buta Melihat Kebenaran Seolah Olah Tidak Melihat Kebenaran Sehingga Tidak Mau Mengikuti Kalau Di Dunia Buta Mata Hati Nanti Di Akhirat Dibangkitkan Oleh Allah Dalam Keadaan Buta Juga Tidak Bisa Melihat Kebenaran Tidak Bisa Melihat Jalan Kesurga Jauh Dari Pertolongan Allah Jauh Dari Ampunan Allah Wa Dullu Sabillah Jalan Yang Lebih Sesat Lagi Lebih Tersesat Lagi Dan Ketika Nanti Dibangkitkan Dalam Keadaan Buta Tidak Bisa Melihat Jalan Kesurga Orang Orang Seperti Ini Akan Merintih Mengaduh Memohon Kepada Allah Mereka Akan Mengatakan Kala Rabbi Lima Hasyartani A'ma Wakot Kuntu Basira Ya Allah Ya Rabb Kenapa Engkau Bangkitkan Aku Dalam Keadaan Buta Sedangkan Dahulu Ketika Di Dunia Aku Melihat Dijawab Oleh Allah Kala Gadhalik Demikianlah Dulu Ketika Kamu Di Dunia Telah Datang Kepadamu Ayat Ayat Kami Tetapi Kamu Melupakan Ayat Ayat Itu Maka Hari Ini Kamu Pun Juga Dilupakan Toha 125 126 Surat Ke 20 Surat Toha Surat Ke 20 Saya Baca Dari 124 Sampai 126 Waman A'rad An Dhikri Fa Inna Lahu Ma'insyata Ndongkaw Wa Nahsyuruhu Yawm Al-Qiyamati A'ma Kala Rabbi Lima Hashartani A'ma Wakat Kuntu Basira Kala Kadhalika Atat Ka Ayatuna Fanasit Taha Wakadari Galya Matun Sa' Dan Barang Siapa Berpaling Dari Peringatanku Maka Sesungguhnya Baginya Penghidupan Yang Sempit Dan Kami Akan Menghimpunkannya Pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Buta Berkatalah Ia Ya Tuhanku Mengapa Engkau Menghimpunkanku Dalam Keadaan Buta Padahal Aku Dahulunya Adalah Seorang Yang Melihat Allah Berfirman Demikianlah Telah Datang Kepadamu Ayat Ayat Kami Maka Kamu Melupakannya Dan Begitu Pula Pada Hari Ini Kamu Pun Dilupakan Sempit Disitu Bukan Berarti Terus Miskin Fakir Kekurangan Harta Bukan Begitu Sempit Disitu Berarti Dia Tidak Bisa Melihat Kebenaran Ayat Ayat Allah Maka Artinya Jauh Dari Ketenangan Apa Dikira Orang Orang Yang Secara Materi Kaya Raya Punya Kedudukan Namun Dia Tidak Beriman Kepada Allah Tidak Tunduk Patuh Pada Ayat Ayat Allah Apa Dikira Hatinya Tenang Tidak Karena Menurut Allah Itu Ketenangan Hati Hanya Bisa Diraih Dengan Banyak Mengingat Allah Tunduk Kepada Allah Kalau Melihat Secara Zuhir Kaya Raya Tapi Jika Dia Tidak Beriman Kepada Allah Hatinya Sempit Gelisah Khawatir Ini Itu Ketika Sakit Sedih Takut Takut Apa Takut Mati Mati Bondoni Piy Harus Meninggalkan Hartanya Meninggalkan Keluarganya Penuh Dengan Kekhawatiran Penuh Dengan Ketakutan Sudah Punya Harta Disimpen Bingung Simpen Simpen Di Rumah Jipo Anak Disimpen Di Bank Ternyata Banyak Yang Dibobel Sekarang Bank Tiba-tiba Milyaran Rupiah Raib Di Bank Ada Transaksi Gelap Tiba-tiba Raib Di Diambil Oleh Ognum Ognum Yang Tidak Bertanggung Jawab Bingung Sudah Maka Dia Akan Mengalami Kehidupan Yang Sempit Kenapa Jauh Dari Kebenaran Ayat Ayat Allah Dan Nanti Akan Dibangkitkan Oleh Allah Dikumpulkan Dalam Keadaan Buta Ketika Dibangkitkan Dalam Keadaan Buta Mereka Mengadu Memohon Kepada Allah Ya Allah Ya Rabb Kenapa Engkau Kumpulkan Aku Bangkitkan Aku Dalam Keadaan Buta Padahal Dahulu Di Dunia Aku Bisa Melihat Dia Tidak Sadar Bahwa Sejak Di Dunia Dia Buta Hati Meskipun Tidak Buta Mata Maka Di Akhirat Pun Dia Dibangkitkan Dalam Keadaan Buta Tidak Bisa Melihat Jalan Keselamatan Tidak Bisa Melihat Jalan Kesurga Dilupakan Oleh Allah Kenapa Kenapa Karena Sejak Di Dunia Mereka Melupakan Ayat Ayat Allah Pura-pura Lupa Dengan Ayat Ayat Allah Tidak Mau Mengikuti Ayat Ayat Allah Maka Di Akhirat Bun Mereka Juga Dilupakan Oleh Allah Dijawab Tegas Sekali Oleh Allah Demikianlah Dahulu Ketika Kamu Di Dunia Telah Datang Kepadamu Ayat Ayat Kami Yang Akan Menuntun Menuju Jalan Kebahagiaan Yang Hakiki Yang Abadi Tetapi Kamu Melupakan Oleh Karena Itu Maka Pada Hari Ini Hari Kebangkitan Ini Hari Perhitungan Amal Hari Pembalasan Kamu Pun Juga Dilupakan Surah Merengek Rengek Dulu Sudah Cetok Ayat Datang Mau Menuntun Kamu Ke Surga Kamu Lupakan Kok Merengek Maka Rasakan Adab Yang Sangat Pedih Karena Sebab Di dunia Kamu Melupakan Ayat Ayat Allah Tapi Orang Yang Hatinya Tajam Mata Hatinya Dia Akan Terus Mendengarkan Menyimak Ayat Ayat Allah Mengikuti Tiap Ayat Yang Dia Pahami Yang Sampai Kepadanya Semua Ayat Allah Akan Dia Ikuti Tanpa Ragu Sedikitpun Ya Ini Bedanya Orang Yang Mata Hatinya Tajam Sehingga Bisa Melihat Kebenaran Ayat Ayat Allah Dengan Orang Yang Mata Hatinya Buta Meski Mata Di Kepala Tajam Melihat Mata Dalam Hati Buta Maka Dia Tidak Bisa Melihat Kebenaran Ayat Ayat Allah Meski Sejak Di Dunia Karena Tajamnya Mata Di Kepala Dia Terkadang Juga Membaca Dengan Mata Di Kepalanya Ayat Ayat Allah Tapi Tidak Bisa Memahaminya Oleh Karena Itu Kita Membaca Ayat Ayat Allah Itu Jangan Hanya Dengan Mata Di Kepala Tapi Juga Harus Dengan Mata Hati Dengan Begitu Bisa Paham Untuk Kemudian Diikuti Diamalkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Ada Lagi Berusur Halaman Tujuh Hadis Dari Ibn Abbas Ani Ibn Abbas Radiyallahu Anhum Kala Bainama Rajulun Wakifun Di Arafatah It Waqa'aan Rafilatihi Fawa Qasadhu Awqa'la Fawa Qasadhu Qala Nabi Sallallahu Ali Wasallam Iksiluhu Bimain Wasitrin Wakafinuhu Fisaubaini Wala Tuhannituhu Wala Tuham Miru Raksahu Fa Innahu Yub'asu Yawm Al-Qiyamati Mulab Kian Rawahul Bukhari Dari Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Berkata Ada Seorang Laki-laki Ketika Sedang Wukuh Di Arafah Terjatuh Dari Hewan Tunggangannya Sehingga Ia Terinjak Atau Dia Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Berkata Hingga Orang Itu Mati Seketika Kemudian Nabi Sallallahu Wala Assalam Berkata Mandikanlah Dia Dengan Air Yang Dicampur Daun Bidara Dan Dan Kapan Kapan Dengan Dua Helai Kain Dan Janganlah Diberi Wewangian Dan Jangan Pula Diberi Tutup Kepala Atau Serban Karena Dia Nanti Akan Dibangkitkan Pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Bertalbiyah Pertanyaan Mohon Penjelasan Hari Kiamat Dibangkitkan Dalam Keadaan Bertalbiyah Dan Apakah Memandikan Mayit Dengan Air Yang Dicampur Daun Bidara Ini Merupakan Sunnah Iya Biasanya Kan Itu Dicampur Dengan Daun Bidara Jadi Setiap Bamba Itu Nanti Menurut Nabi Dalam Riwayat Yang Lain Setiap Hamba Nanti Akan Dibangkitkan Sebagaimana Waktu Dia Meninggal Kalau Meninggalnya Dalam Keadaan Kafir Dia Juga Akan Dibangkitkan Dalam Keadaan Kafir Meninggalnya Membawa Kemunafikan Dia Juga Akan Dibangkitkan Dalam Keadaan Munafik Meninggal Dalam Keadaan Mushrik Dia Juga Akan Bangkit Sebagai Seorang Yang Mushrik Maka Maka Dalam Brosur Brosur Dibangkat Dibangkitkan Dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan peka. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahannam. Tiap-tiap kali nyala api jahannam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Ya, orang-orang yang durhaga kepada Allah, dia mati dalam keadaan durhaga kepada Allah, meninggalkan dunia dalam keadaan durhaga kepada Allah. Maka besok dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan diseret di atas mukanya. Dalam keadaan buta, bisu, peka. Buta mata hatinya, sehingga tidak mau mengikuti kebenaran. Bisu lesannya, ketika di dunia, sehingga tidak berani menyuarakan kebenaran di Nullah. Tidak berani menyatakan kebenaran. Tuli telinganya sejak di dunia. Karena mendengarkan kebenaran, tetapi dia mengabekan. Orang-orang seperti itu, jika nanti meninggal tidak dalam keadaan taubat kepada Allah, meninggal tetap dalam keadaannya yang seperti itu, mereka akan dibangkitkan oleh Allah, diseret di atas mukanya. Tempatnya Jahannam. Bapak-Ibu tahu Jahannam. Pirsahun jenang dengan Jahannam. Jahannam. Itu tempatnya, neraka yang Allah siapkan untuk menyiksa para pendurhaga. Setiap kali mau padam, ditambah lagi nyala apinya. Dengan apa? Ya dengan orang-orang seperti itu. Karena bahan bakar Jahannam itu, batu dan manusia. Sehingga tidak mungkin padam. Tidak mungkin padam. Lepis seorang yang meninggal, itu akan dibangkitkan persis dalam keadaan dia meninggal. Kalau meninggal dalam keadaan iman, dia bangkit sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dalam hadis tadi, dia meninggal dalam keadaan sedang berikhram, bertalbiah kepada Allah, maka dia juga akan dibangkitkan nanti, bertalbiah kepada Allah. Orang yang dalam keadaan muhrim, ingat ya Bapak Ibu ya, antara muhrim dan mahrum itu beda. Jangan terbulak balik. Laki dan perempuan itu sebutannya bukan muhrim, tapi bukan mahrum. Biasanya kita kan mendengar, oh bukan muhrim. Yang betul bukan mahrum. Muhrim itu orang yang berpakaian ikhram, itu sebutannya muhrim. Orang yang meninggal dalam keadaan berikhram, berikhramnya ya di sana, bukan di sini. Orang kok terus pehduwe kain ikhramnya terus, di rumahnya nganggup baju ikhram, terus kok naik mati ben, ben Nora di kafani. Cukup di kafani dengan kain ikhramnya. Bukan begitu. Itu artinya, yang meninggal dunia dalam keadaan memakai kain ikhram itu pas melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Kalau di sana itu niatnya tulus betul-betul menjadi tamu Allah. Niatnya hanya untuk Allah. Datang ke sana itu memang betul-betul menjawab perintah Allah. Bukan karena mau nyalon. Kan banyak tuh fenomena. Jika mau pelkadap, mau pemilu, banyak yang berbondong-bondong ke sana. Tapi setelah kembali, perilakunya sama saja. Habis sampai sana, pulang lagi ke tanah air, perilakunya sama saja. Jauh dari petunjuk Allah. Lah orang yang meninggal dalam keadaan ikhram, itu orang yang betul-betul tulus ikhlas karena Allah. Menjawab seruan Allah. Menjadi tamu Allah. Maka kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, perintah Nabi mandikan dia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Kemudian, jangan diberi wawangian. Dan jangan pula ditutup kepalanya. Kafani dengan dua kain. Maksudnya kain ikhram itu. Kenapa kok tidak? Tidak boleh diberi wawangian. Ada yang mengatakan, Ada yang mengatakan, maka tetap berlaku baginya hukum ketika dia ikhram. Orang sedang ikhram itu kan tidak pakai wawangian. Orang sedang ikhram itu kan tidak ditutup kepalanya. Maka, Fala yuhannatu wala yuhatara suhu. Tidak diberi wawangian. Tidak diberi wawangian. Juga tidak ditutup kepalanya. Dan tidak di kafani dengan tiga kain sebagaimana jenazah lainnya yang meninggal Tidak dalam keadaan muhrim. Nah nanti, Dia dibangkitkan oleh Allah Dalam keadaan bertalbiah. Ya, ada lagi? Halaman 6. Dari surat Hud, ayat 7. Dia lah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Serta sebelumnya itu, Aresnya di atas air. Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Sungguh, Jika engkau Nabi Muhammad berkata, Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Nisjaya orang-orang kafir itu akan berkata, Ini, yaitu Al-Quran, Tidak lain kecuali sihir yang nyata. Mohon dijelaskan Di brosur halaman 6 Yang paling bawah tadi. Kenapa di situ dikatakan Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kamu? Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Bukankah Allah itu mahatau segala sesuatu? Bukankah Allah itu pasti tahu Siapa yang kelak lebih baik amalnya nantinya? Tapi, Kenapa? Tetap disampaikan di ayat itu sebagai ujian? Kalau Allah sendiri itu tahu siapa yang berhasil Dan tidaknya dalam menjalani ujian, Pertanyaannya gimana? Tapi sebelumnya ini kok berulang ayatnya dalam brosur ini ya Halaman 2 sudah disebutkan ya Koran surat hud ayat 7 itu Halaman 6 diulangi lagi ya Memang Allah itu maha mengetahui Dalam penciptaan langit dan bumi Tujuan Allah menciptakan langit dan bumi Itu salah satunya untuk menguji Manusia yang kelak diciptakan Karena ketika manusia hidup di dunia Itu ada perintah dari Allah Ada larangan dari Allah Allah katakan kerjakan ini Manusianya itu mengerjakan atau malah meninggalkan Sebagai ujian Manusia hidup di muka bumi Bahkan Allah menciptakan kehidupan ini Kehidupan manusia itu juga untuk menguji Menguji siapa di antara manusia itu yang paling baik amalnya Ketika Allah perintahkan If al kerjakan Manusianya itu berlomba mengerjakan Atau justru meninggalkan Kalau dia berlomba mengerjakan perintah Allah Lulus dia ujian Kalau dia meninggalkan perintah Allah Maka gagal dia menjalani ujian keimanan Ujian hidup gagal dia Ketika Allah Perintahkan atau Allah firmankan La taf'al Jangan kamu kerjakan Manusianya meninggalkan atau mengerjakan Kalau mengerjakan larangan Allah Berarti manusia ini gagal dalam ujiannya Tapi kalau meninggalkan larangan Allah Manusia ini berhasil dalam menghadapi ujian Loh Allah kan maha mengetahui Kenapa di ayat ini kok disampaikan Apakah Allah tidak tahu Kalau Allah ingin tahu Siapa di antara hambanya yang paling baik amalnya Ujian itu diberikan kepada kita Agar kita tahu sejauh mana kita taat kepada Allah Bukan untuk pengetahuan Allah Kalau Allah sudah jelas Maha mengetahui Tetapi adanya ujian itu Itu agar hambanya itu tahu Saya ini sedang mengikuti jalan yang lurus Atau jalan yang bengkok Jalan lurus ada ujiannya Jalan bengkok penuh dengan kesenangan hawa nafsu Nah saya ini sedang bersabar Mengikuti jalan yang lurus Atau justru saya sedang tidak bersabar Misal Allah perintahkan sholat Sholat itu untuk apa tuh Bapak ibu kan setiap hari Lima waktu mendengar Hayya ala sholat Habis itu apa Hayya ala falah Sholat itu untuk tujuan Kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat Al-falah itu kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat Kuncinya mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dunia dan akhirat Dirikan sholat Ketika diperintahkan sholat Dengan mendirikan sholat itu akan Mempunyai amal yang baik Tetapi justru malah meninggalkan Dia tidak sabar Dalam ujian mendirikan sholat Jadi tidak lulus Ada larangan Larangan tentang riba Misalkan Riba meneh Riba meneh Sampai jenengan bosan Pokoknya terus riba 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 Sampai jenengan bosan Kemudian meninggalkan riba Larangan tentang riba Itu juga ujian Apakah bersabar untuk meninggalkan larangan itu Atau tidak bersabar kemudian terjumus dan terus melakukan kegiatan ribawi Kalau bersabar dengan segala resiko konsekuensi dan kesulitannya Dia meninggalkan riba maka lulus dan kita tahu itu Oh aku cik riba berarti belum lulus dalam ujian ini Nah kita kan tahu adanya ujian itu Terus babi Larangan makan babi bagi orang Islam Babi itu enak bukan Bapak Ibu Nah Nah yang jawab Eh coberarti westa umangan Berarti westa umangan Larangan memakan babi Bagi orang Islam itu ujian Sepenasaran apapun kita Tentang rasanya Tetap sabar Oh joh nyicipi Alasidikmung pengen ngerti rasanya Dosa sudah Haram tetap Ketika jenengan Nyicipi Sudah gagal dalam ujian itu Bukan Allah tidak mengetahui Adanya ujian itu Biar hambanya itu Betahu Sejauh mana dia taat kepada Allah Sejauh mana dia durhaga kepada Allah Apa kalau tidak Ada ujian terus Allah tidak mengetahui Allah sangat mengetahui Jangankan perbuatan manusia Perbuatan hambanya Sehelai daun yang jatuh Di atas Muka bumi ini Allah maha mengetahui Jenis daunnya apa Pohon Dari pohon apa Letaknya di mana Di negeri mana Jatuhnya nanti Di mana Itu Allah maha mengetahui Tapi Allah berikan Ujian itu Biar hambanya Tahu Soal-soal Ujiannya Gambaran Sederhananya Begini Kalau bapak ibu guru Sebagai guru Atau Sebagai dosen Ketika sedang Menguji Muridnya Jangan kira-kira Tahu soalnya Tidak Kenapa soal itu Diberikan kepada Murid Biar murid Tahu soal ujiannya Dan Menjawabnya Begitu pula kita Toh soal ujian dari Allah Hanya dua Kalau soal ujian dari Jenangan kan Banyak sekali Pertanyaannya Seringkali Kadang ada Pertanyakan yang Menjebak juga Tapi kalau Allah Sudah pasti Tidak ada Pertanyaan-pertanyaan Menjebak Fitnah Ujian Allah itu Hanya dua Maka jawabannya Juga hanya ada Dua Jika disodorkan Soal ujian Tentang Keburukan Kesulitan Jawabnya Sabar Baik buruk Itu sebagai Ujian dari Allah Jika soalnya Tentang Kesulitan Maka jawabnya Sabar Jika ujiannya Tentang Kenikmatan Apapun Bentuk Kenikmatan Itu Jawabnya Bersyukur Soal ujiannya Hanya dua Sudah Allah Berikan Sejak di dunia Jawabannya Juga Sudah Allah Bocorkan Ini ujiannya Susah-susah Sabar Jawaban Sabar Ini Mbok jawab Berkeluh Kesah Sambat Ngalur Ngidul Ngitan Ngulon Ini berarti Bukan jawaban Yang Disiapkan Dari Allah Kalau Diuji Dengan Kesenangan Bersyukur Jangan Sombong Sombong itu Bukan jawaban Dari Allah Maka Maka dengan Ujian itu Kita jadi Tahu Ini ujian Kesenangan Maka Saya harus Bersyukur Syukur Tidak hanya Sebatas Ucapan Alhamdulillah Setelah Mengucap Alhamdulillah Gunakan Nikmat Sesuai Dengan Fungsi Yang Allah Dan Rasul Gariskan Ketika Kita Tahu Ujian Kesulitan Sakit Itu Menyenangkan Atau Membuat Kita Susah Sakit Itu Satu Hal Ujian Kesenangan Atau Ujian Kesulitan Sakit Itu Kesulitan Maka Kita Tahu Ini Ujiannya Tentang Kesulitan Jawabnya Sabar Sudah Dengan Begitu Akan Lulus Ujian Dan Allah Maha Mengetahui Sebelum Kita Diuji Allah Sudah Maha Mengetahui Siapa Hamba Hambanya Yang Berhasil Dan Yang Gagal Tapi Hambanya Itu Diberi Pilihan Oleh Allah Diberi Kewenangan Mutlak Oleh Allah Untuk Memilih Mau Lulus Ujian Atau Gagal Ujian Siapa Yang Ingin Beriman Beriman Sepenuh Hati Siapa Yang Ingin Kafir Kafirlah Sepenuh Hati Orang Yang Lulus Ujian Itu Yang Memilih Jalan Keimanan Dan Istiqomah Di Jalan Itu Sampai Mati Orang Yang Gagal Ujian Itu Orang Yang Memilih Jalan Kekafiran Dan Terus Sampai Mati Sejak Di Dunia Kita Diberi Kebebasan Oleh Allah Untuk Memilih Mau Mau Pilih Iman Silahkan Tempuk Tapi Ingat Kalau Kamu Memilih Jalan Keimanan Ingat Jalannya Berliku Mendaki Sulit Sukar Dan Membusankan Tidak Cocok Dengan Hawa Napsu Manusiamu Tapi Nanti Hasilnya Luar Biasa Kebahagiaan Hakiki Dunia Dan Akhirat Tapi Kalau Kamu Memilih Jalan Kesesatan Dala Nyenang Banget Cocok Sekali Dengan Hawa Napsu Mau Lima Cocok Kalau Hawa Napsu Manusia Nyenang Banget Nyenang Ibu Juni Tanggan Cocok Dengan Hawa Napsu Manusia Karena Hawa Napsu Itu Ammar Radum Besuk Korupsi Itu Cocok Rasa Rekoso Tiba-tiba Duit 271 Triliun Kok Nah Itu Cocok Tidak Usah Rekoso Tidak Harus Mengeluarkan Keringat Ini Itu Gegere Rasa Nanti Gosong Gosong Uang Uang Melimpah Cocok Dengan Hawa Napsu Tapi Ingat Kesudahannya Kamu Akan Binasa Sengsara Selama Lamanya Silahkan Dipilih Tentu Tentu Yang Mendambakan Surganya Allah Ampunan Dari Allah Dia Akan Memilih Jalan Keimanan Dengan Segala Hal-hal Yang Membusankan Dengan Segala Resiko Dan Konsekuensinya Ketika Diuji Seneng Dia akan Syukur Meski Syukur Itu Kadang Juga Membusankan Loh Pengen Aku Pamer Masukkan Syukur Loh Orang Pamer Bagaimana Mungkin Tetangga Aku Tahu Kalau Aku Ini Orang Kaya Itu Kan Membusankan Pengen Pamer Loh Di Perintah Allah Untuk Bersyukur Bosan Pengen Sambat Loh Sabar Sabar Itu Membusankan Pengen Sambat Ben Uang Ngerti Aku Uang Yang Paling Soro Sak Dunya Tujuannya Apa Biar Orang Membantu Saya Sabar Sambat Sambat Kronor Ini Tidak Mau Berusaha Tidak Mau Berdoa Mau Sambat Terus Padahal Perintahnya Sabar Hobi Sambat Kok Sabar Bosan Membusankan Jalan Menuju Surga Itu Bapak Ibu Kalau Tidak Mau Bosan Jangan Pilih Jalan Surga Tapi Kalau Pilih Jalan Surga Siap Dengan Kebosanan Insya Insya Allah Akan Lulus Ujian Nah Ujian Itu Diberikan Allah Pada Kita Biar Kita Tahu Sebelum Allah Memberikan Ujian Allah Sudah Tunjukkan Dua Jalan Yang Gamblang Kami Tunjukkan Dua Jalan Yang Gamblang Sebelum Allah Turunkan Ujian Allah Sudah Tunjukkan Dua Jalan Yang Gamblang Allah Sudah Tunjukkan Pedoman Hidup Allah Sudah Turunkan Kitab Suci Dalam Kontek Kita Umat Rasulullah Allah Sudah Turunkan Al-Quran Dan Al-Quran Itu Menyempurnakan Semua Kitab Suci Yang Pernah Allah Turunkan Begitu Al-Quran Diturunkan Maka Satu-satunya Yang Berlaku Sebagai Perdoman Hidup Ya Hanya Al-Quran Kemudian Allah Utus Rasulullah Muhammad Sallallahu Al-Alihi Wasallam Sebagai Khadamul Ambiya Wal Mursalin Baru Kemudian Ada Ujian Ujian Dari Allah Dengan Adanya Al-Quran Dengan Diutus Yang Rasulullah Mengajarkan Al-Quran Kemudian Kita Menjadi Tahu Bagaimana Menghadapi Ujian Demi Ujian Dari Allah Sikap Kita Bagaimana Kita Jadi Tahu Di Diuji 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 Susah Sabar Sudah Ya Ada Lagi Pertanyaan Berkaitan Dengan Brosur Hari Ini Cukup Pertanyaan Brosur Hidup Sudah Mati Ke Delapan Oh Oh Ya Mari Dari Halaman Satu Masuk Halaman Dua An Abi Sarihata Hudhaifata Bani Asyidin Kala Kana Nabi Sallallahu Alhi Wasallam Fih Hurfatin Wa Nahnu Asfala Minhu Fattala Ilayna Fakala Matat Kurun Pulna As Saata Kala In Assaata La Takunu Hatta Takuna Asyru Ayatin Khosfun Bil Masyriki Wa Khosfun Bil Maghribi Wah Khosfun Fijazirot Al-Arabi Wattuk 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 Wattajalu Wattabatul Aruti Waya Juju Wama Juju Wattulu Ushamsi Min Maghribiha Wannarun Tahruju Min Kho'roti Adanin Tarhalun Nasah Rawat Muslim Dari Abu Sarihah Uzaifah Bin Asyid Ia berkata Dahulu Ketika Nabi Sallallahu Al-Arabi Berada Di Kamar Atas Atau Loteng Sementara Kami Berada Di Bawah Beliau Melihat Kami Dari Atas Lalu Bertanya Apa Yang Kalian Bicarakan Kami Kami Menjawab Tentang Kiamat Beliau Bersabda Sesungguhnya Kiamat Tidak Akan Terjadi Sehingga Kalian Melihat Sepuluh Tanda Tandanya Yaitu Gempa Bumi Di Timur Gempa Bumi Di Barat Dan Gempa Bumi Di Jazirah Arab Kabut Dajjal Binatang Besar Di Bumi Yang Berbicara Dengan Manusia Yakjud Dan Mahjud Terbitnya Matahari Dari Barat Dan Api Muncul Dari Bumi Aden Yang Mengiring Manusia Hadis Riwayat Muslim Dari Hadis Tersebut Disebutkan Bahwa Kiamat Tidak Akan Terjadi Kecuali Terjadinya Sepuluh Tanda Tanda Kiamat Namun Setelah Saya Hitung Ternyata Baru Sembilan Tanda Apakah Tanda Yang Kesepuluhnya Ustaz Jawab Dihitung Sembilan Mas Jona Jona Hitung Sembilan Berapa Itu Khosfun Artinya Khosfun Bilmasyrik Satu Kempa Bumi Di Timur Satu Kempa Bumi Di Barat Dua Kempa Bumi Di Jazirah Arab Tiga Kabut Empat Dajjal Lima Binatang Besar Di Bumi Yang Berbicara Dengan Manusia Enam Yakjud Dan Makjud Tujuh Terbitnya Matahari Dari Barat Delapan Dan Api Muncul Dari Bumi Aden Yang Menggiring Manusia Sembilan Berarti Yang Bertanya Ini Brosur Ini Diwocok Tenan Yang Kesepuluh Apa Nuzul Isa Bani Maryam Dalam Brosur Hidup Sesudah Mati Bagian Ketujuh Alaman Enam Dalam Riwayat Lain Disitu Disebutkan Nuzul Isa Bani Maryam Turunnya Isa Bin Maryam Itu yang Kesepuluh Disebutkan Dalam Riwayat Lain Di Brosur Hidup Sesudah Mati Bagian Ketujuh Halaman Enam Itu juga Sudah Disebutkan Ya Ada lagi Berikutnya Ke Brosur Hidup Mati Yang Ke Sembilan Oh Ini Akhat Kemarin Ya Oh Ya Mari Saya Kira Kelewati Uwes Halaman Pertama Ya Surat Azumar Ayat 69 Dan Dan Didatangkan Para Nabi Dan Saksi Saksi Dan Diberi Keputusan Di Antara Mereka Dengan Adil Sedang Mereka Tidak Dirugikan Pertanyaannya Pada Kalimat Terang Benderanglah Bumi Padang Padang Masyar Dengan Cahaya Dari Mana Terjemahan Atau Arti Kata Yang Ada Di Dalam Kurung Padang Masyar Itu Dipahami Dari Ayat Ayat Al-Quran Yang Lain Dan Juga Dari Hadis Rasulullah Coba Quran Surat Ibrahim Ayat 48 Ya Ma Tupad Dalul Ardu Ghairal Ardi Was Samawat Wab Rasul Lillah Al-Wahid Al-Quran Mari Surat Ibrahim Surat Ke 14 Ayat 48 Ya Ma Tupad Dalul Ardu Ghairal Ardi Was Samawat Wab Razul Lillah Al-Wahid Al-Quran Yaitu Pada Hari Ketika Bumi Diganti Dengan Bumi Yang Lain Dan Demikian Pula Langit Dan Mereka Semuanya Di Padang Mahsyar Berkumpul Menghadap Kehadiran Allah Yang Maha Esa Lagi Maha Perkasa Jadi Nanti Kalau Datang Hari Kiamat Bumi Yang Sekarang Kita Tinggali Ini Sudah Hancur Diganti Oleh Allah Dengan Bumi Yang Baru Bumi Baru Inilah Tempat Manusia Dikumpulkan Namanya Padang Mahsyar Di Dalam Hadis Nabi Disebutkan Yuh Yuh Syar Unnas Yaw Mal Kiyamati Ala Ard Baydo'a Afra'a Kakursotin Naqiyi Laisafiha Alamun Li'ahadin Yuh Syar Yuh Unnas Yaw Mal Kiyamah Manusia Pada Hari Kiyamat Nanti Akan Dikumpulkan Dimana Dikumpulkan Ala Ard Baydo'a Afra'a Kakursotin Naqiyi Di Atas Tanah Yang Putih Bersih Tidak Ada Kotorannya Sama Sekali Laisafiha Alamun Li'ahadin Tidak Ada Sedikitpun Bekas Bahwa Bumi Itu Pernah Ditinggali Tidak Ada Bekas Kehidupan Artinya Bumi Itu Betul-betul Baru Yang Putih Bersih Tanpa Kotoran Itu Betul-betul Baru Karena Tidak Ada Bekas Bahwa Bumi Yang Itu Itu Pernah Ada Kehidupan Tidak Ada Bekas Laisafiha Alamun Li'ahadin Tidak Ada Bekas Bekas Tempat Tinggal Artinya Belum Pernah Ada Kehidupan Disitu Dan Hari Kiamat Nama Lainya Adalah Yaumul Hasyar Hari Pengumpulan Tempat Yang disebut Mahsyar Padang Mahsyar Tempat Berkumpul Selain Itu Arti Di Dalam Kurung Kalau Bapak Ibu Sering Menemukan Di Dalam Mushaf Kita Diterjemahkan Di Dalam Bahasa Indonesia Disitu Sering Kita Temukan Arti Yang Di Dalam Kurung Itu Untuk Menjelaskan Maksud Dari Ayat Kenapa Karena Seringkali Bahasa Indonesia Itu Kewalahan Ketika Harus Menerjemahkan Bahasa Al-Quran Seringkali Bahasa Indonesia Itu Atau Bahasa Yang Lain Di Dunia Ini Tidak Punya Kata Atau Padanan Kata Yang 100% Bisa Mengakomodir Maksud Dari Setiap Kata Dalam Al-Quran Maka Perlu Adanya Sisipan Karena Bahasa Selain Al-Quran Bahasa Di dunia Ini Tidak Bisa 100% Itu Kata Atau Padanan Katanya Menyamai Bahasa Al-Quran Itu Tidak Bisa Maka Perlu Ada Sisipan Untuk Menjelaskan Biasanya Sesuai Konteksnya Quran Itu Selain Tekst Juga Konteks Ayat Ini Berbicara Tentang Hari Kiamat Setelah Sangka Kala Yang kedua Itu Ditiuk Mereka Kemudian Berdiri Menunggu Putusannya Masing-masing Konteknya Ini Kontek Hari Kiamat Manusia Dibangkitkan Manusia Dikumpulkan Untuk Mendapatkan Keputusan Dari Allah Maka Berdasar Ayat Yang Lain Tadi Bahwa Pada Hari Bumi Ini Akan Diganti Dengan Bumi Yang Baru Kemudian Berdasar Adik Bahwa Manusia Akan Dikumpulkan Pada Hari Kiamat Di Atas Tanah Yang Putih Bersih Tidak Ada Kotoran Dan Tidak Tampak Bekas Kehidupan Maka Itu Diberi Tanda Kurung Padang Mahsyar Karena Nama Lain Dari Hari Kiamat Itu Yaumul Hasyar Hari Pengumpulan Tempat Disebut Mahsyar Contoh Lain Sesuai Konteks La Ikrah Hafiddin Itu Kalau Leterlek Artinya Tidak Ada Paksaan Dalam Agama La Ikrah Hafiddin Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Tetapi Bapak Ibu Akan Dapati Arti Dalam Mushaf Itu Dalam Kurung Tidak Ada Paksaan Memasuki Agama Islam Begitu Dalam Kurungnya Memasuki Memasuki Ini Didapat Dari Mana Tidak Tidak Ada Dalam Dalam Nas Kurannya Tidak Ada Dalam Nas Ayat Kalau Leterlek Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Lada Agama Islam Maka Diberi Bubuan Dalam Kurung Itu Memasuki Sehingga Tidak Ada Larangan Dalam Kurung Memasuki Agama Islam Kalau Memasuki Tidak Ada Ayatnya Tidak Ada Yang Berbunyi Memasuki Kan La Ikrah Hafiddin Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Tidak Ada Memasuki Tapi Dalam Terjemahan Kita Temukan Dalam Kurung Memasuki Karena Kontek Ayat Itu Turun Berkaitan Dengan Larangan Allah Tidak Boleh Memaksa Orang Kafir Orang Musyrik Untuk Masuk Kedalam Agama Islam Maka Diberilah Kurung Memasuki Ya Ada Lagi Kemudian Berusur Halaman 2 Surat Anasiat 13 14 Sesungguhnya Pengembalian Itu Hanyalah Dengan Satu Kali Tiupan Saja Maka Dengan Serta Merta Mereka Hidup Kembali Di Permukaan Bumi Pertanyaannya Apakah Yang dimaksud Hidup Kembali Di Permukaan Bumi Bumi Padang Mahsyar Jadi Nanti Setelah Sangka Kala Yang Kedua Itu Ditiup Semua Akan Dibangkitkan Oleh Allah Dari Dalam Kubur Untuk Kemudian Menuju Kehidupan Akhirat Dikumpulkan Di Bumi Padang Mahsyar Sudah Tidak Berlaku Lagi Kehidupan Dunia Bumi Di Dunia Sudah Tidak Berlaku Lagi Yang Ada Itu Padang Mahsyar Bumi Akhirat Bumi Yang Baru Betul Betul Baru Tidak Sama Dengan Bumi Yang Sekarang Kita Tinggali Yang Dimaksud Bumi Disitu Bumi Padang Mahsyar Itulah Yang Dimaksud Hidup Sesudah Mati Saat Ini Kan Kita Hidup Di Bumi Di Dunia Ini Kemudian Nanti Kita Mati Kemudian Bumi Dunia Ini Akan Hancur Dengan Peristiwa Hari Kiamat Kemudian Allah Ganti Bumi Dunia Yang Sudah Hancur Ini Dengan Bumi Baru Disitulah Manusia Dikumpulkan Disitulah Manusia Dibangkitkan Lagi Setelah Mati Maka Manusia Akan Hidup Lagi Itu Hidup Sesudah Mati Itu Ya Maksudnya Itu Hidup Dibangkitkan Menuju Padang Mahsyar Untuk Menanti Keputusan Dari Allah Kemudian Menjalani Kehidupan Yang Sesungguhnya Kehidupan Akhirat Kehidupan Yang Tidak Ada Kematian Lagi Dan Itulah Kehidupan Yang Sesungguhnya Yaitu Kehidupan Di Akhirat Kehidupan Dunia Ini Hanya Permainan Dan Sendak Kura Wama Hadil Hayat Dunya Ila Lahun Wala Ibe Wain Nadar Al Akhirah Lahiyal Hayawan Lau Kanu Ya Lamun Coba Dingat Kembali Koran Surat Apa Al-angkabut Ayat 64 Dunia Ini Bukan Tempat Tinggal Kita Bapak Ibu Ini Hanya Permainan Dunia Ini Bukan Tempat Tinggal Kita Tapi Tempat Meninggal Dunia Ini Karena Siapapun Pasti Akan Meninggal Di Dunia Tidak Ada Yang Meninggal Tidak Di Dunia Itu Tidak Ada Semua Meninggal Di Dunia Allah Sudah Putuskan Itu Kita Tapi Tempat Meninggal Siapa Yang Mau Tinggal Selamanya Di Dunia Ada Dari Bapak Ibu Yang Mau Tinggal Di Dunia Sendirian Hidup Sendirian Tidak Makhluk 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 Lain Mati Kabeh Tinggal Jenengan Tidak Dewi Dunia Ini Yowis Rahen Terus Manggon Di Tempat Tinggal Kita Adalah Kampung Akhirat Itulah Kehidupannya Sesungguhnya Mari Dibaca Surat Alankabut Surat 29 Ayat 64 Dan Tidak Adalah Kehidupan Dunia Ini Melainkan Sendau Gurau Dan Main Main Dan Sesungguhnya Akhirat Itulah Yang Sebenarnya Kehidupan Kalau Mereka Mengetahui Melalui Ayat Ini Allah Sudah Jelaskan Kepada Kita Allah Berikan Informasi Yang Begitu Gamblang Terang Benderang Bahwa Kehidupan Yang Sesungguhnya Itu Kehidupan Akhirat Tetapi Sayangnya Banyak Manusia Di Dunia Ini Acuh Tak Acuh Terhadap Informasi Dari Allah Ini Tidak Mau Tahu Atau Sebetulnya Tahu Tapi Pura-pura Tidak Tahu Sehingga Masa Bodoh Dengan Ketetapan Ketetapan Allah Maka Larut Dalam Permainan Dunia Larut Dalam Sendau Guru Guru Dunia Melupakan Kehidupan Sesungguhnya Yang Kekal Abadi Yaitu Kampung Akhirat Rumong Soni Kehidupan Yang sesungguhnya Itu Hanya Di Dunia Anggapan Itu Hanya Pantas Dimiliki Oleh Orang-orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Anggapan Bahwa Kehidupan Itu Ya Kehidupan Kita Di Dunia Ini Itu Hanya Pantas Dimiliki Oleh Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Hanya Pantas Dimiliki Oleh Seorang Munafik Sehingga Dia Hanya Buru Seneng Neng Dunyotok Lali Akhirat Buru Seneng Dunyot Lali Surga Lali Nerokok Begitu Mati Datang Hari Kiamat Cemplong Ke nerokok Menyesal Orang Yang Lupa Bahwa Kehidupan Sesungguhnya Itu Di akhirat Dia Akan Larut Dalam Sendau Guru Dunia Dia Akan Larut Dalam Permainan Dunia Larut Dalam Tipu Daya Dunia Dia Tidak Ingat Lagi Bagaimana Mempersiapkan Bekal Menghadapi Hari Pertemuanya Dengan Allah Bagaimana Mempersiapkan Bekal Menghadapi Kehidupan Sesungguhnya Yang Sangat Panjang Tanpa Tepi Padahal Sederhananya Kalau Kalau Kita Mau Bepergian Ke Satu Tempat Mau Melakukan Satu Perjalanan Panjang Itu Umumnya Manusia Menyiapkan Bekal Terlebih Dahulu Seperti Kemarin Ketika Bapak Ibu Itu Mau Mudik Idul Fitri Jauh Jauh Hari Menyiapkan Bekal Dinggu Sangu Buat Sangu Di Perjalanan Nanti Buat Sangu Juga Kalau Sudah Sampai Kampung Halaman Bahkan Sangu Balik Ketempat Kediaman Keperantauan Itu Sudah Disiapkan Jauh Jauh Hari Masa Iya Untuk Mudik Dunia Yang Seperti Itu Saja Kita Siapkan Bekal Sebaik Mungkin Kok Untuk Menjalani Perjalanan Yang Sangat Panjang Tanpa Tepi Tanpa Ujung Di Kehidupan Akhirat Masa Tidak Kita Siapkan Bekal Harusnya Lebih Berusaha Lagi Mempersiapkan Bekal Akhirat Bekal Untuk Perjalanan Di Dunia Saja Kita Mau Berusaha Sekuat Tenaga Masa Untuk Bekal Perjalanan Akhirat Kehidupan Yang Sesungguhnya Yang Sangat Panjang Ini Tanpa Tepi Tanpa Ujung Karena Tidak Mungkin Kembali Ke Dunia Lagi Maka Tanpa Tepi Tanpa Ujung Tidak Akan Pernah Mati Lagi Dan Tidak Akan Pernah Keluar Dari Gampong Akhirat Artinya Itulah Kehidupan Sesungguhnya Tanpa Tepi Tanpa Ujung Seng Seneng Ya Seneng Terus Seng 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 Terus Dan Itu Ditentukan Sejak Kapan Sejak Kita Diberi Kesempatan Hidup Di Dunia Oleh Allah Ini Melalui Apa Melalui Iman Dan Amal Soleh Maka Usahakan Mencari Bekal Berupa Iman Dan Amal Soleh Itu Sebaik Baik Bekal Nanti Untuk Kita Bahwa Menghadapi Perjalanan Panjang Di Kehidupan Yang Sesungguhnya Berbekalah Kalian Dan Sebaik Baik Bekal Adalah Takwa Kepada Allah Jangan Lupakan Bahwa Dunia Ini Hanya Sementara Permainan Sendaguro Jangan Jangan Larut Dalam Tipu Dayanya Kalau Sampai Larut Senengerah Sepiro Sengsara Selama Lamanya Na'udzubillah Ingat Bapak Ibu Kehidupan Yang Abadi Al Hayawan Kehidupan Yang Sesungguhnya Itu Di Kampung Akhirat Tentu Kita Ingin Menjadi Manusia Manusia Yang Tahu Bahwa Kehidupan Akhirat Itulah Kehidupan Yang Sesungguhnya Manusia Yang Tahu Yang Alim Berarti Manusia Yang Alim Dia Akan Mempersiapkan Bekal Untuk Itu Dia Tidak Akan Larut Dalam Kehidupan Dunia Dia Sadar Betul Dunia Hanya Sementara Dia Sadar Betul Bahwa Dunia Bukan Tempat Tinggalnya Tapi Dunia Adalah Tempat Meninggal Dan Tempat Tinggalnya Adalah Di Kampung Akhirat Dia Sadar Betul Maka Tidak Larut Dalam Tipu Dayanya Dan Tetap Mengutamakan Kehidupan Akhiratnya Mempersiapkan Bekal Sebaik Mungkin Ya Ada lagi Masih dari Bersur Halaman 5 Di Surat Al-Wakiyah Ayat 49 Dan 50 Bersur Yang ke 9 Mohon dijelaskan Waktu Waktu Yang tertentu Pada Hari Yang Dikenal Waktu Tertentu Kiamat Itu Dan Hari Yang Dikenal Hari Kiamat Itu Kapan Datang Yang Maha Mengetahui Hanya Allah Dan Hari Itu Pasti Datang Ya Ada Lagi Kemudian Halaman 7 Masuk Ke Halaman 8 Di Surat Toha Lihat 104 Nah Nuh A'lamu Bima Yakulu Na It Yakulu Am Saluhum Tori Kotan Illa Bistum Illa Ya Umah Kami Lebih Mengetahui Apa Yang Mereka Katakan Ketika Berkata Orang Orang Yang Paling Lurus Jalannya Di Antara Mereka Kamu Tidak Berdiam Di Dunia Melainkan Hanyalah Sehari Saja Mohon Dijelaskan Bersumpahlah Orang Orang Yang Paling Lurus Jalannya Ustaz Itu orang Yang Paling Punya Pemahaman Tadi Ada yang Mengatakan Kamu tinggal Disini Hanya Sepuluh Hari Kamu tinggal Di dunia Tapi Ada Di antara Mereka Orang Yang Paling Ngerti Orang Yang Paling Paham Orang Sepuluh Dino Mung Sedino Sak Nyuan Ibaratnya Bahwa Dunia Itu Hanya Sementara Kamu Itu Tinggal Hanya Sementara Saja Sebentar Sekali Itu Orang Yang Paling Paham Dia Mengatakan Kamu Hanya Tinggal Sedih Sebentar Sekali Orang Sepuluh Dino Tapi Mung Sedino Sedino Sebentar Sekali Jadi Begitu Nanti Dibangkitkan Dari Kubur Kemudian Menghadapi Hari Pembalasan Dihitung Amalnya Mereka Mengatakan Orang Cucuk Ya Mung Dia Akan Mengatakan Padahal Ya Allah Kami Baru Sebentar Di Dunia Kenapa Sudah Dihisap Padahal Allah Sudah Beri Waktu Yang Begitu Panjang Tapi Dia Berhujah Kepada Allah Ya Allah Baru Sebentar Ya Allah Beri Kami Waktu Lagi Padahal Waktu Sudah Sangat Cukup Allah Berikan Bukankah Setiap Waktu Yang Meliputi Manusia Itu Disebut Oleh Masa Setiap Waktu Yang Meliputi Kita Itu Dinamakan Asr Asr Itu Masa Allah Sudah Beri Waktu Yang Sangat Cukup Maka Jangan Lewatkan Waktu Yang Allah Berikan Itu Kecuali Untuk Lebih Mendekat Kepada Allah Lebih Mendekat Kepada Allah Setiap Detik Yang Berlalu Gunakan Untuk Mendekat Kepada Allah Maka Tidak Ada Alasan Ketika Nanti Sudah Dihadapan Allah Tidak Diterima Alasan Kita Ya Allah Kesempatan Yang Kau Berikan Kepada Kami Di Dunia Hanya Sebentar Sekali Hanya Sepuluh Hari Saja Dijawab Dijawab Oleh Orang Yang Paling Tau Orang Sepuluh Dino Ibarat Kata Dunia Yang Hanya Sebentar Saja Kok Digunakan Untuk Bermaksiat Kepada Allah Ya Sudah Rugi Itu Hujah Yang Akan Mereka Ketengahkan Nanti Kepada Allah Dia Minta Ya Allah Harusnya Lebih Lama Lagi Kok Mung Sedilit Men Waktu Kok Cuma Sebentar Waktunya Belum Cukup Padahal Allah Sudah Berikan Waktu Yang Sangat Cukup Setiap Detik Itu Jangan Sampai Berlalu Kecuali Untuk Mendekat Kepada Allah Maka Kapan Pun Dipanggil Oleh Allah Siap Mau 17 Tahun Hidup Di Dunia Mau 16 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 80 Tahun Siap Karena Setiap Detik Itu Berharga Bagi Seorang Mumin Berharga Untuk Ketakwaannya Kepada Allah Karena Jangan Jangan Lalui Setiap Detik Setiap Menit Kecuali Untuk Mendekat Kepada Allah Ya Ada lagi Kemudian Ayat Di bawahnya Ini di surat Ruhm Ayat 55 Dan Pada Hari Terjadinya Kiamat Persumpalah Orang-orang Yang berdosa Mereka Tidak Berdiam Dalam Kubur Melainkan Sesaat Saja Seperti Demikianlah Mereka Selalu Dipalingkan Dari Kebenaran Mohon penjelasan Nah nanti Orang-orang Kafir Para Pendusta Pendurhaka Ketika Dibangkitkan Dari Kubur Mereka Bersumpah Ya Allah Sumpah Ya Allah Kami Itu Baru Sebentar Berdiam Di dalam Kubur Ini baru Sesaat Lah Kok sudah Engkau Bangkitkan Untuk Disiksa Di neraka Mereka Mereka Akan Bersumpah Seperti Itu Dan Sumpah Itu Penuh Dengan Kebohongan Sebetulnya Mereka Tahu Tidak Hanya Sebentar Dalam Kubur Mereka Tahu Persis Tapi Mereka Itu Sudah Sejak Di Dunia Sukanya Berbohong Ketika Di Dunia Dia Juga Mengaku Beriman Kepada Allah Mengaku Taat Pada Allah Mengaku Tunduk Pada Ayat Ayat Allah Tetapi Nyatanya Dia Menjadi Seorang Pembohong Ketika Di dunia Banyak Orang Mengatakan Aku Beriman Kepada Allah Tapi Perlakunya Jauh Jauh Dari Keimanan Jauh Dari Petunjuk Iman Itu Sendiri Orang Munafik Juga Begitu Kalau Sedang Bersama Orang Yang Beriman Dia Mengatakan Kami Bersamamu Inna Ma'kum Tapi Ketika Bersama Golongannya Dia Juga Akan Mengatakan Kami Bersamamu Kami Hanya Berbuat Oloh Oloh Itu Jiri Orang Munafik Sumpah Saya Beriman Kepada Allah Saya Bagian Dari Barisan Orang Orang Yang Beriman Di Dunia Sumpah Seperti Itu Padahal Sumpah Penuh Dengan Kepalsuan Nanti Dibangkitkan Oleh Allah Dia Juga Akan Bersumpah Pada Allah Ya Allah Sungguh Ya Allah Kami Baru Berdiam Sebentar Saja Di Dalam Kubur Kenapa Sudah Engkau Bangkitkan Untuk Dihitung Amal Kami Untuk Disiksa Dineraka Dia Pengen Dikubur Terus Padahal Dikubur Juga Disiksa Tapi Ketika Dibangkitkan Dia sudah tahu Ini hari Kebangkitan Nyata Adanya Akan Dipindahkan Menuju Siksaan Yang lebih Dahsyat Daripada Siksaan Di alam Kubur Maka Berada Di antara Dua Pilihan Siksa Kubur Atau Siksa Neraka Dia Pilih Berada Di Siksa Kubur Padahal Siksa Kubur Itu Sangat Dahsyat Tetapi Dia tidak Mau Disiksa Di neraka Itu Lebih Dahsyat Lagi Bersumpah Pada Allah Penuh Dengan Kepalsuan Penuh Dengan Kebohongan Kami Baru Sebentar Ya Allah Padahal Dia tahu Sudah Lama Dia Dikubur Itu Harus Harusnya Beri Waktu Lagi Ya Allah Untuk Kemudian Baru Nanti Engkau Bangkitkan Ini Penuh Dengan Sumpah Kebohongan Di Dunia Pun Mereka Juga Sering Kali Sumpah Dengan Kebohongan Sumpah Saya Beriman Kepada Allah Tapi Hatinya Tidak Ada Iman Sejak Di Dunia Suka Bersumpah Dengan Bohong Bahkan Duhuri Dikai Al-Quran Sumpah Atasnya Dikasih Al-Quran Hanya Sebagian Oknum Melihat Itu Hanya Formalitas Surah Wadi Wadi Blas Dia Tidak Melihat Korannya Sumpah Begini 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 Akan Jadi Ini Yang Jujur Adil Ini Itu Dala Sebagainya Begitu Wes Resmi Sah Korupsi Ini Sejak Di Dunia Sudah Sering Sumpah Bohong Di Akhirat Nanti Di hari Kebangkitan Dia Juga Sumpah Seperti Itu Baru Sebentar Ya Allah Beri Kami Waktu Lagi Beri Kami Waktu Lagi Dikubur Untuk Kemudian Nanti Engkau Bangkitkan Ini Senengan Ini Memang Sumpah Bohong Kata Allah Di Ayat Lain Kalimatun Huwako Iluha Sekali Kali Tidak Karena Sesungguhnya Itu Adalah Perkataan Yang Dia Katakan Dengan Lesannya Saja Dia Banyak Sumpah Tapi Penuh Dengan Kepalsuan Penuh Kebohongan Ya Ada lagi Terkait dengan Brose Hidup dan Mati Terkait dengan Hadis Pertanyaan Kubur Apakah Itu Berarti Penentu Kita Nantinya Masuk Surga Atau Neraka Bagaimana Besok Dengan Hisap Di Hari Kiamat Bisakah Mengubah Dari Jawaban Pertanyaan Kubur Masalah Itu Yang Tahu Hanya Allah Serahkan Saja Pada Allah Kewajiban Kita Mempersiapkan Bekal Menghadapi Hari Itu Dengan Iman Dan Amal Soleh Namun Demikian Ada Satu Hadis Dalam Berasur Kita Hari Ini Di Alaman Terakhir Itu Dari Ibnu Umar Disebutkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Aqala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Inna Ahadakum Iza Mata Sesungguhnya Jika Salah Seorang Di antara Kalian Itu Mati Akan Ditampakkan Padanya Tempat Duduknya Setiap Pagi Dan Petang Hari Jadi Di alam Kubur Akan Terus Ditampakkan Tempatnya Nanti Setiap Pagi Dan Petang Hari Fa'ingkana Min Ahlil Jannah Famin Ahlil Jannah Jika Nanti Tempatnya Itu Di Surga Dia Termasuk Ahli Surga Maka Sejak Di alam Kubur Pun Sudah Ditampakkan Oleh Allah Pagi Dan Petang Tentang Kenikmatan Surgawi Maka Orang Orang Seperti Ini Tidak Sabar Dia Memohon Pada Allah Ya Rab Akim Sa'ah Wahai Allah Tuhanku Akim Sa'ah Segerakan Kiamat Kenapa Karena Dia Sudah Tidak Sabar Ingin Pindah Ke Kenikmatan Surgawi Karena Setiap Pagi Dan Petang Ditampakkan Tempat Duduknya Di Surga Kenikmatan Kenikmatan Surgawi Sudah Ditampakkan Sejak Dia Di Alam Kubur Namun Sebaliknya Wa Inka Na Min Ahlin Nar Famin Ahlin Nar Jika Dia Nanti Menjadi Penghuni Neraka Maka Sejak Di Alam Kubur Pun Siksaan Neraka Sudah Ditampakkan Setiap Pagi Dan Petang Maka Begitu Dibangkitkan Mereka Akan Mengatakan Man Ba' Sana Min Mar Kodina Siapa Yang Membangkitkan Kami Dari Tempat Tidur Kami Alam Kubur Penuh Dengan Siksaan Bagi Orang Yang Duraka Tapi Mereka Mengatakan Itu Sebagai Tempat Tidur Kenapa Karena Saking Tidak Kuatnya Menghadapi Siksaan Neraka Karena Pagi Dan Petang Ditampakkan Oleh Allah Tempat Duduknya Di Neraka Dikatakan Kepadanya Baik Penghuni Surga Tadi Ataupun Penghuni Calon Penghuni Neraka Dikatakan Kepadanya Hadamak Kaduk Inilah Tempatmu Pagi Tampakkan Bagi Penghuni Surga Ini loh Tempatmu Besok Sore Ditampakkan Ini loh Tempatmu Besok Bagi Calon Penghuni Neraka Juga Begitu Pagi Ditampakkan Ini loh Tempatmu Besok Petang Hari Juga Ditampakkan Terus Seperti Itu Hatta Yab'a'zaq Allah Ilaihi Yawmal Kiyamah Sampai Nanti Allah Bangkitkan Kamu Kepadanya Itu Kepadanya Kepada Tempat Itu Pada Hari Kiyamat Kalau Kamu Calon Ahli Surga Sabar Allah Nanti Akan Bangkitkan Kamu Kepadanya Hari Berbangkit Allah Akan Pindahkan Kamu Tempatkan Kamu Di Surga Penghuni Neraka Juga Begitu Ini Tempatmu Sampai Nanti Allah Bangkitkan Kamu Kepadanya Yaitu Neraka Neraka Pada Hari Kiyamat Sehingga Berdasar Hadis Ini Orang Itu Akan Menjadi Penghuni Surga Atau Neraka Itu Sudah Diketahui Sejak Dia Berada Di Alam Kubur Di Alam Barzah Itu Calon Penghuni Neraka Di Alam Kubur Pun Sudah Dicicil Seksoni Sudah Diceksa Terus Bertubi Sampai Nanti Hari Kebangkitan Calon Penghuni Surga Sejak Di Alam Kubur Sudah Diberi Kenikmatan Kedemi Kenikmatan Oleh Allah Sampai Nanti Datang Hari Kebangkitan Tinggal Dipilih Apa Dikira Konek Tekan Ngarepe Gusti Allah Jawabanku Tak Bido Apa Bisa Nggak Bisa Sudah Jangankan Itu Lawang Saat Ini Kita Bisa Persiapkan Gampang Rasa Solat Rasa Bos Ngapal Di Tekol Pertanyaan Di Kubur Jawab Allah Nomor Sisi tulis Gede Siapa Tuhan Jawab Allah Nomor Menabiyuka Siapa Nabimu Jawab Muhammad Rasulullah Gampang 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 Di Apal Nomor Tiga Magita Buka Apa Kitab Jawab Al Quran Iya Ketika Di Dunia Jiksadar Bisa Kita Menghafalkan Itu Bisa Tapi Ketika Nanti Nyawa Sudah Dikerongkongan Sakaradul Maut Jangan Harap Bisa Yang Bisa Hanya Hamba Hamba Allah Yang Terus Istiqomah Dalam Keimanan Dan Ketakwaan Yang Menjawab Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Kubur Itu Hanya Hamba Allah Yang Di Dunia Ini Terus Istiqomah Dalam Keimanan Dan Amal Soleh Yang Tidak Istiqomah Dalam Keimanan Yang Tidak Beriman Kepada Allah Ketika Ditanya Di Alam Kubur Apa Yang Kamu Tahu Tentang Laki Laki Ini Maksudnya Nabi Muhammad Dia Akan Menjawab La Adri Aku Tidak Tahu Aku Hanya Mengikuti Orang Orang Mengatakan Tentangnya Aku Tidak Tahu Siapa Laki Laki Ini Kentes Langsung Jodet Dengan Pukul Dari Besi Webuk Pisan Tulung Tulung Kapa Dikira Dimesak Orang Tambah Gebuki Menek Padahal Lurepe Di dunia Hanya Sebentar Rugi Jadilah Jadilah Mumin Yang Cerdas Hidup Di dunia Hanya Sebentar Jangan Ikuti Hawa Nafsu Tapi Ikuti Wahyu Ikuti Quran Ikuti Sunnah Sehingga Kelak Ketika Kita Tinggalkan Dunia Ini Kita Betul Betul Meninggalkan Dunia Dalam Keadaan Muslim Sehingga Bisa Husnul Khaltimah Kalau Kita Mengikuti Hawa Nafsu Bisa Jadi Kita Tinggalkan Dunia Dalam Keadaan Su'ul Khaltimah Naudzubillah Kalau Su'ul Khaltimah Ya Sudah Alamat Tidak Lulus Menghadapi Pertanyaan Pertanyaan Kubur Kalau Tidak Lulus Menghadapi Pertanyaan Kubur Alamat Juga Tidak Berhasil Mempertanggikan Panggungjawabkan Amal Perbuatan Di hari Pembalasan Kelak Jadi Calon Penghuni Surga Calon Penghuni Neraka Menurut Hadis Nabi Tadi Itu Setiap Pagi Dan Petang Tempat Duduknya Di Surga Atau Di Neraka Itu Terus Diperlihatkan Sejak Mereka Berada Di Alam Kubur Ya Ada Lagi Sebelumnya Ada Alat Brosur Hari Ini Halaman Delapan Tadi Hadis Yang Disampaikan Tentang Kedudukan Orang Yang Ahli Surga Dan Ahli Neraka Hadis Sriwayat Muslim Cus 4 Halaman 2 Nomor 65 Mohon Diralat Halaman 2 Diganti Halaman 2199 Halamannya Yang Benar Halaman 2199 2199 Ya Tes Satu lagi Mengenai Brosur Hidup Saya Sudah Mati Dengan Mengingat Kematian Saya Sangat Takut Ketika Mendengar Kematian Seseorang Saya Merasa Takut Dan Terus Berpikir Kemungkinan Setelah Itu Giliran Saya Yang Menemui Ajal Yang Saya Takuti Adalah Amal Yang Belum Cukup Masih Berusaha Menjadi Manusia Yang Bertakwa Karena Surga Tidak Mudah Diraih Ketika Saya Mengingat Kematian Efeknya Iman Saya Naik Lebih Semangat Dan Berusaha Memperbaiki Diri Dari Sebelumnya Tetapi Yang Saya Tanyakan Saat Mengingat Kematian Sedang Sendiri Saya Sampai Menangis Dan Jantung Sampai Berdebar Tubuh Kemataran Karena Yang Saya Takuti Adalah Kurangnya Amal Dan Dosa Dosaku Yang Banyak Buk Ataud Buk Apakah Mengingat Kematian Seperti Itu Tidak Wajar Sampai Tubuh Kemataran Mohon Jawabannya Agar Hati Ini Tenang Dan Lebih Menjaga Keistikomahan Dari Banyaknya Gudan Dunia Yang Melalaikan Begitu juga wajar Tetapi Jangan hanya takut Aku takut mati Mergo amal kurung cukup Jangan berhenti disitu Kalau takut Karena amal belum cukup Tentu kita tahu apa yang harus dilakukan Yaitu segera Berlomba dalam kebaikan Sebagai bekal kematian kita Tapi namun takut Saya takut amal belum cukup Ya ayo amal soleh Ayo sedekah, ayo zakat, ayo infak Kose Ayo tinggalkan riba, kose Ayo jamaah ke masjid, kose Ya itu berarti takutnya ya Itok-itokan Kalau memang betul-betul takut Karena amal belum cukup Maka panjenengan perso Sebagai seorang mu'min Perso apa yang harus segera dilakukan Jangan hanya takut Takut, 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 takut Tapi tidak mau berubah Tidak mau berbenah Tidak mau berbuat Hari ini takut Perbuatannya masih banyak menyimpang Besok masih takut Tapi kedekatannya kepada Allah Sama saja dengan hari ini Atau bahkan lebih jauh dari Allah Ya itu takutnya ya hapus-hapusan Kalau takut betul Wal-tangzur nafsum ma'kod damats Lihot Perhatikan Bekal apa yang akan dibawa esok hari Dan saudara harus bersyukur Begitu ingat kematian Saudara bergetar Merasa takut Kalau ada perasaan takut Tentu akan segera Berubah Akan segera berbenah Akan terus berlomba Dalam kebaikan Tapi begitu ingat kematian Kok tidak ada rasa takut-takutnya Dalam arti Masih banyak kemaksiatan yang dilakukan Dia ingat mati Kok tidak menyadarkan dirinya Nah ini ada ya masalah dalam hatinya Bukankah Nabi kita juga sudah bersabda Bahwa kelak Akan ada tujuh jenis manusia Tujuh golongan Yang akan mendapat naungan dari Allah Pada hari tidak ada naungan selain daripada Allah Salah satunya Seseorang yang ingat Allah dalam kesendirian Dalam kesunyian Dalam kesendirian Ingat Allah sampai berjucuran air mata Karena ingat tentang dosa-dosanya Maka orang ini Termasuk Salah satu dari tujuh golongan Yang dijanjikan oleh Nabi Akan mendapat naungan dari Allah Karena getaran iman dari dalam hati Penuh dengan rasa penyesalan Penuh dengan rasa penyesalan Ketika sendirian Mengingat Allah Munajat kepada Allah Berjucuran air mata Karena penuh dengan penyesalan Akan dosa-dosa yang telah dilakukan Beruntung Kalau saudara Punya Perasaan seperti ini Tentu ketika dia Munajat Dia menangis Sejati-jadinya Menyesal betul kepada Allah Sesudah itu akan ada Sesuatu yang dia lakukan Terkait dengan amal soleh Dia tidak hanya nangis Malamnya sepertiga malam nangis Kelingan dosa-dosa Sesuai maksiat Nggak mungkin Tidak mungkin Nggak mungkin Nek bengini nangis Sesuai maksiat Nek mungkin bengi mau nangis Mergo keelingan utang Ya Allah Besok jatuh tempoh Bagaimana ini Ya Allah Saya belum ada uang Nangis sejadi-jadinya Nangis bukan karena dosa Nangis karena utang Sesuai ditagih dep kolektor Begitu utangnya kesaur Ya maksiat lagi Ini bukan orang yang Menangis Karena dosa-dosa Tapi kalau saudara Betul-betul Ingat Allah Kemudian penuh dengan rasa Penyesalan Terhadap dosa-dosa yang Pernah dilakukan Sampai saudara Menangis Berjucuran air mata Dalam kesendirian Ketika munajat Kepada Allah Maka saudara Termasuk yang Nabi janjikan Dalam sabda beliau Tetapi kematian itu Bapak ibu Tidak perlu ditakutkan Kematian itu Hanya perlu Dipersiapkan Kita takut Atau tidak takut Ya apa doai Kalau sudah Waktunya Pasti Mati Nah kematian itu Perlu kita Persiapkan Persiapkan itu Bukan kok Oh kene Pesan kene Pesan Padok kene Ini Bukan Persiapan kematian Itu dengan Iman dan amal Soleh Sudah Tuh perintah Allah Kan juga begitu La damutunna Illa waantum Muslimun Jangan pernah mati Kecuali Dalam keadaan Totalitas Berislam Itu yang perlu Kita lakukan Totalitas Dalam Berislam Itu sebagai Bentuk Persiapan Kematian kita Lagi pula Saudara Sering mengingat Mati Itu juga Sangat baik Berarti Saudara Itu Menjawab Atau Memenuhi Apa yang Menjadi Nasihat Dari Rasulullah Karena Nabi kita Berpesan Pada kita Umat beliau Perbanyaklah Kalian Mengingat Pemutus Kelezatan Kelezatan Yakni Al-Maut Yaitu Kematian Perbanyaklah Mengingat Mati Karena Pemutus Kelezatan Duniawi Itu Kematian Jika Saudara Banyak Mengingat Mati Itu Berarti Saudara Menjalankan Apa yang Menjadi Perintah Yang Menjadi Pesan Dari Rasulullah Dengan Banyak Mengingat Mati Tentu Dia Akan Bersiap Diri Man Kana Lil Mauti Zakiran Kana Lil Mauti Musta'iddan Siapa Yang Terus Ingat Mati Tentu Dia Akan Terus Siap Menghadapi Kematiannya Dengan Iman Dan Amal Soleh Ya Ada lagi Pertanyaan berkaitan dengan Brosur Cukup Ya Ada beberapa pertanyaan Mohon di Jawab sekarang Ya Mari Bolehkah Warga MTA Yang Akan Berangkat Haji Mengadakan Acara Pamitan Yang Diisi Dengan Tau Siap Tidak Perlu Sudah Ada lagi Berangkat Berangkat Saja Sudah Pamit Tonggal Nera Pamit Alhamdulillah Besok Mau Jadi Tamu Allah Sudah Tidak Perlu Ada Acara Dengan Pengajian Pengajian Kenapa Sebelum Kita Mengambil Maslahat Usahakan Cegah Madorotnya Terlebih Dahulu Nanti Kalau Ada Acara Seperti Itu Khawatirnya Setan Masuk Kemudian Riak Sumah Ujuk Ya Kalau itu Warga MTA Tidak Perlu Ada Seperti Itu Sudah Pamitan Pamitan Saja Habis Itu Berangkat Ya Ada Lagi Saya Seorang Istri Saya Berumah Tangga Kurang Lebih 19 Tahun Saya Ikut Kajian Binaan Sekitar 3 Tahun Dan Untuk 2 Tahun Terakhir Ini Saya Off Ngaji Di Majelis Karena Selalu Terjadi Pertengkaran Dengan Suami Saya Meskipun Tidak Ngaji Lagi Alhamdulillah Semaksimalnya Saya Tetap Mengamalkan Hasil Kaji Saya Karena Tidak Ngaji Di Jabang Saya Pikir Sebagai Gantinya Saya Ngaji Di Pusat Ini Alhamdulillah Bisa Istiqomah Selama 5 Bulan Ini Begini Ustadz Pada Lebaran Tahun 2023 Lalu Suami Saya Menjatuhkan Talak Lewat SMS Yang Bunyinya Begini Tak Talak Tiga Pisang Masalah Anak Di UB Ini Bareng Tapi Ketika Bertemu Di rumah Saya Bertanya Pada Suami Saya Apakah Yang Menulis SMS Tadi Adalah Dia Dia Diam Saja Tak Menjawab Sebagai Catatan Suami Saya Memang Ada Hubungan Dengan Perempuan Lain Pertanyaan Yang Pertama Apakah Tolak Itu Sah Kalau Sah Apakah Jatuh Tolak Satu Atau Tiga Sah Kemudian Pada Bulan November 2023 Suami Saya Mengajukan Bugatan Cerai Ke Pengadilan Agama Setelah Sidang Empat Kali Pengadilan Tidak Mengabulkan Permintaan Cerai Talak Suami Saya Jadi Secara Hukum Status Kami Masih Suami Istri Sebetulnya Hakim Sudah Menjelaskan Siapa Yang Tidak Puas Dengan Keputusan Hakim Bisa Mengajukan Banding Dan Diberi Waktu Dua Minggu Untuk Banding Tetapi Suami Saya Tidak Melakukannya Setelah Putusan Hakim Itu Suami Saya Sangat Marah Kepada Saya Dan Dia Bilang Urusan Pengadilannya Ya Pengadilan Urusan Di rumah Ya Di rumah Hari Itu Dia Mengusir Saya Dari Rumahnya Tepatnya Rumah Orang Tuanya Dan Akhirnya Beberapa Hari Kemudian Saya Pulang Ke Rumah Ibu Saya Anak Kami Hanya Satu Dia Ikut Dalam Pengasuhan Saya Sekarang Sudah Sekitar Empat Bulan Kami Tidak Serumah Mertua Saya Jatuh Sakit Dan Lima Hari Yang Lalu Suami Saya Kecelakaan Yang Mengakibatkan Dua Tangannya Patah Ipar Saya Adik Dari Suami Meminta Saya Dan Anak Saya Untuk Kembali Ke rumah Suami Saya Belum Memberi Jawaban Karena Dua Sampai Tiga Kali Saya Coba Telepon Suami Saya Tidak Menjawab Telepon Saya Saya Memang Belum Menjenguk Sampai Hari Ini Tapi Untuk Anak Saya Saya Sudah Minta Anak Saya Untuk Menjenguk Nenek Dan Ayahnya Apa Yang Harus Saya Lakukan Ustadz Dan Bagaimana Hukum Dari Tolak Tiga Dalam Sekali Ucapan Di SMS Itu Ustadz Mohon Tau Siahnya Selingkuhannya Tadi Kemana Tangannya Selingkuhannya Ceklek Loro Selingkuhannya Kemana Ditinggal Kalau selingkuhannya Wis Rawaras Keras Sehat Say Good B Ditinggal Wis Mas Tanganmu Potol Tak Boleh Selingkuhan Lian Kalau Sudah Seperti Itu Ingat Mantan Istrinya Yang Gemati Diminta Kembali Sudah itu Suaminya Nggak Cinda Kalau Ngaji Keluarkan Dari Pengajian Nggak Ada Ngaji Seperti Itu Kalau Betul Yang Disampaikan Seperti Ini Kalau Yang Disampaikan Betul Seperti Ini Kalau Suaminya Ngaji Di MTA Keluarkan Itu Bukan Cerminan Orang Ngaji Orang Ngaji Di Gaji Kalau Tidak Mau Mengamalkan Hasil Gaji Jangan Ngaji Di MTA Karena Kita Ngaji Itu Untuk Diamalkan Bukan Hanya Kulak Pengetahuan Tapi Wajib Untuk Diamalkan Terus Bagaimana Hukumnya Wetak Talak Telusisan Padahal Ketika Dia Mengucap Kamu Saya Talak Itu Sudah Jatuh Talak Bukan Istrinya Bukan Istrinya Kok Ditalak Lagi Gimana Kamu Saya Talak Satu Kali Itu Sudah Jatuh Cerai Sudah Jatuh Cerai Sudah Bukan Istrinya Ditalak Meneh Kamu Saya Talak Kamu Saya Talak Tak Talak Telusisan Ketika Yang Pertama Itu Sudah Bukan Istrinya Masa Iya Bukan Istrinya Kok Ditalak Lagi Maka Itu Jatuh Talak Satu Talak Rocei Yang Bisa Rujuk Kamu Saya Talak Kamu Saya Talak Kamu Saya Talak Kamu Saya Talak Tiga Kali Sekaligus Yang Pertama Kali Saya Sudah Bukan Istrinya Sudah Jatuh Talak Gimana Mau Mentalak Yang Bukan Istrinya Kalau Mau Mentalak Yang Kedua Harus Rujuk Dulu Nanti Yang Mau Ketiga Talak Ba'in Tidak Boleh Kembali Lagi Itu Juga Harus Rujuk Dulu At Tolak Marotan Talak Itu Dua Kali Nanti Kalau Yang Ketiga Sudah Tidak Ada Talak Rujuk Tidak Tidak Ada Kejuali Perempuan Tadi Menikah Dengan Laki Laki Lain Kemudian Cerai Baru Bisa Dinikahi Oleh Suaminya Yang Mantan Suaminya Yang Pertama Itu Sudah Jatuh Talak 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 Rujuk Terus Bagaimana Sekarang Kondisi Suami Seperti Itu Apa Yang Harus Dilakukan Ya Terserah Jenengan Pilihan Ada Badan Jenengan Mau Dirujuk Ya Monggo Kalau Jenengan Terima Konek Suami Newe Suaras Ditinggal Meneh Selingkuh Meneh Kalau Dia Tidak Tobat Tapi Kalau Tidak Mau Ya Tidak Boleh Dipaksakan Itu Pilihan Ada Di Jenengan Nah Sekarang Jenengan Sudah Bukan Suami Istri Kalau Suami Doyan Selingkuh Seperti Itu Ibu Ibu Ya Kalau Suami Doyan Selingkuh Itu Bukan Imam Yang Toyib Bukan Kepala Rumah Tangga Yang Toyib Bagaimana Mau Menuntun Jenengan Menuju Surganya Allah Bagaimana Mau Membimbing Panjenengan Dan Anak-anak Menuju Keriduan Allah Sedang Dia Membimbing Dirinya Sendiri Saja Tidak Bisa Tuhannya Sudah Hawa Nafsu Lah Untuk Apa Bersuamikan Seperti Itu Bersuamikan Laki-laki Seperti Itu Untuk Apa Kalau Suami Duyan Selingkuh Konangan Jarene Kapok Ada Kesempatan Mengulang Lagi Konangan Kapok Lombok Mengulang Lagi Wis Itu Bukan Laki-laki Yang Toyib Tidak Ada Baiknya Dipertahankan Tidak Ada Baiknya Pilih Allah Atau Pilih Suami Yang Doyan Selingkuh Tinggal Dipilih Saja Pilih Allah Atau Pilih Istri Yang Doyan Selingkuh Tinggal Dipilih Saja Kalau Punya Suami Doyan Selingkuh Itu Pasti Hukum Allah Tidak Tegak Dalam Rumah Tangga Itu Istri Doyan Selingkuh Hukum Allah Quran Sunnah Tidak Tegak Dalam Rumah Tangga Itu Insya Allah Bisa Tegak Tegak Dari Mana Dia Selingkuh Perselingkuhan Itu Terlak Ya Doakan Mudah Mudahan Hatinya Tersentuh Sehingga Betul Betul Bisa Topat Nasuhah Itu Pilihan Ada Di Jenengan Monggo Sebenarnya Pertanyaan Jenengan Tadi Masa Hanya Gara Gara Ribut Dengan Suami Terus Berhenti Ngaji Dari Cabang Seolah Cabang Marah Ribut Dengan Suami Harusnya Kalau ada Problem Rumah Tangga Ngajinya Harus Semakin Sergap Harus Semakin Mendekat Kepada Allah Bukan Ribut Dengan Suami Ribut Dengan Istri Goro Goro Ngaji 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 Seko Cabang Justru Kita Ngaji Itu Biar Kita Semakin Paham Mana Kewajiban Suami Apa Kewajiban Istri Apa Hak Suami Apa Hak Istri Semakin Paham Kita Dengan Ngaji Kalau Semakin Jauh Dari Tempat Kajian Semakin Tidak Paham Oh Saya Ganti Ngaji Di Pusat Di Pusat Ini Hanya Hari Ahad Kalau Kita Juga Ngaji Di Cabang Setidaknya Dalam Sepekan Kita Ada Dua Kesempatan Untuk Untuk Ngaji Hari Ahad Kesini Hari Yang Lain Itu Kita Ngaji Di Cabang Sebetulnya Kurang Itu Masa Seminggu Hanya Dua Kali Ngaji Apalagi Sekarang Jenangan Kurangi Sudah Tidak Di Cabang Berarti Hanya Tinggal Sekali Disini Mendapat Kebaikan Lebih Berarti Kurang Seneng Kita Ngaji Ikhlas Ngaji Itu kan Datang Ke Majlis Ilmu Ikhlas Itu kan Visabilillah Orang Yang Visabilillah Berada Di Jalan Allah Itu Mendapatkan Kebaikan Masa Mendapatkan Kebaikan Yang Lebih Tidak Mau Bukan Tempat Kajinya Yang Ditinggalkan Tapi Mantan Suaminya Itu Yang Diluruskan Dan Didoakan Nah Sekarang Kecelakaan Ini Bukan Berarti Mergo Nyeren Jenangan Terus Kulau Pripun Nah Itu Sudah Bukan Siapa Siapa Jenengan Itu Sudah Orang Lain Kalau Jenengan Mau Menjenguk Boleh Boleh Saja Tapi Harus Ada Pendampingan Jangan Jenguk Sendiri Kalau Sendirian Akhirnya Berdua Yang Ketiga Setan Mantan Suaminya Dik Tanganku Patah Semua Durung Waras Didusi Dik Setan Yang Ketiga Itu Kalau Mau Jenuk Harus Ada Yang Dampingi Itu Sudah Tidak Mahrum Jangan Kecuali Nanti Kalau Rujuk Boleh Rujuk Dengan Catatan Suami Tobat Nasuhah Kalau Tidak Tidak Usah Dipertahankan Rumah Tangga Dengan Seseorang Yang Doyan Selingkup Doyan Zina Allah Saja Ditipu Seperti Itu Larangan Allah Diterjang Habis Habisan Itu Kalau Diperlakukan Hukum Islam Sudah Dirajam Sudah Tidak Ada Mantan Suamin Jenengan Sudah Dirajam Sudah Meninggal Sudah Tidak Ada Di Dunia Ini Ya Monggo Saja Kalau Tobat Nasuhah Betul Betul Tobat Ya Silahkan Kalau Mau Dirujuk Tapi Kalau Tidak Tobat Jangan Sekali Kali Mau Dirujuk Nanti Nanti Akan Ditipu Lagi Jenengan Allah Saja Ditipu Apalagi Jenengan Allah Yang Maha Melihat Maha Mengetahui Saja Ditipu Apalagi Jenengan Seorang Istri Yang Hanya Punya Dua Mata Di Kepala Kalau Doyan Zinah Doyan Selingkuh Seperti Itu Itu Bukan Imam Yang Baik Bagaimana Dia Akan Bisa Berlaku Ar-Rijal Qawamu Na'alan Nisa Bagaimana Dia Akan Bisa Menjadi Seorang Qawam Pemimpin Pelindung Bagi Istri Dan Keluarganya Sedangkan Dia Memimpin Dirinya Sendiri Saja Kepada Kebenaran Tidak Bisa Bagaimana Mungkin Menggandeng Tangan Anak Istrinya Menuju Keriduan Allah Sedang Dirinya Sendiri Saja Dia Tidak Bisa Memimpin Memimpin Dirinya Sendiri Menuju Keriduan Allah Bagaimana Mungkin Dia akan Mengajak Anak Dan Istrinya Dah Jangan Takut Mungkin Naik Pisah Kulau Peripun Biasanya Kan Itu Ketakutan Itu Setan Membisikkan Itu Kulau Peripun Memang Jenengan Milik Siapa Milik Suami Bukan Kita Itu Milik Allah Maka Pilih Allah Atau Pilih Suami Seperti Itu Pilih Allah Atau Pilih Istri Yang Duyan Zina Silahkan Dipilih Tentu Tentu Tidak 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 Bimbingan Allah Dalam Rumah Tangga Itu Yang Ada Bimbingan Setan Seorang Suami Harusnya Berlaku Sebagai Imam Dalam Rumah Tangga Memimpin Istri Dan Anak Anak Menuju Kebenaran Lekok Malah Dia Dirinya Sendiri Menjadi Hamba Setan Dah Jangan Bersuamikan Setan Kalau Mau Togbat Nasuhah Silahkan Kalau Mau Dirujuk Tapi Kalau Tidak Togbat Sudah Yakin Pada Allah Allah Akan Kirimkan Imam Yang Lebih Baik Yang Taat Kepada Allah Dan Rasul Ya Ada Lagi Satu Lagi Mohon Doa Kesembuhan Nasihat Dan Solusi Dari Al-Ustaz Nur Khalid Saya Seorang Ibu Berumur 66 Tahun Sudah Kurang Lebih 35 Tahun Menderita Penyakit Kronis Berubat Rutin Di Ponis Dokter Selama Hidup Harus Minum Obat Secara Rutin Sampai Saat Ini Saya Diberi Obat Dari Empat Dokter Ahli Yang Harus Diminum Setiap Hari Ada Penyakit Yang Saya Derita Antara Lain Satu Penyakit Kencing Batu Sejak Tahun 1979 Sudah Pernah Dilaser Dua Penyakit Jantung Sejak 2010 Tiga Penyakit Lambung Sejak 2012 Sampai Sekarang Empat Penyakit Gula Darah Atau Diabetes Lima Penyakit Hipertensi Enam Penyakit Mata Pernah Operasi Ganti Lensa Sekarang Glukoma Tujuh Penyakit Osteoastritis Atau Radang Sendi Lutut Delapan Hasil Ronsen Dua Minggu Yang Lalu Ada Penyakit Pengikisan Tulang Belakang Sehingga Untuk Berjalan Berat Nyeri Untuk Berdiri Sepuluh Menit Saja Sakit Tak Tahan Tapi Tiap Akhat Pagi Berusaha Ngaji Di MTA Pusat Ini Termasuk Hari Ini Walau Duduk Di Kursi Pernah Dirawat D3 P3K MTA Ini Dua Kali Karena Kesakitan Waktu Ngaji Kadang Pas Sakit Sendirian Air Mata Keluar Dan Menangis Kesesek Sesek Ditahan Sulit Apakah Itu Termasuk Mengeluh Dan Diperbolehkan Ustaz Bolehkah Aku Berdoa Bila Aku Dipanggil Allah Pas Sedang Ngaji Disini Dan Didoakan Seluruh Jamaah Pengajian Di MTA Pusat Ini Syukur Dikuburkan Di Arena Makamnya Ustadz Almarhum Dr. Andes Ahmad Sukino Makasih Tausiyahnya Ustadz Catatan Suamiku Satu setengah tahun Yang lalu Dipanggil Allah Dan Selama Nikah Empat Puluh Lima Tahun Tidak Dikaruniai Anak Saya Mubu Anak Yatim Piatu Dan Fakir Miskin Lima Anak Satu Laki-laki Dan Empat Perempuan Setelah Besar Empat Anak Perempuan Nikah Ikut Suaminya Satu Anak Laki-laki Yatim Piatu Nikah Dan Bikin Rumah Sendiri Akhirnya Sekarang Aku Hidup Sebatang Kara Kondisi Sakit Waktu Aku Sering Kesakitan Tidak Teman Yang Menolong Hanya Anak Yatim Piatu Yang Putra Merawat Ngerokin Sampai Bantuin Cebok Waktu Diinfus Karena Darurat Dosakah Aku Dibantu Yatim Piatu Bukan Makhrum Tadi Ustaz Atas Tau Usianya Dijakan Terima Kasih Mari kita Doakan Allah Masybiha Yang pertama Tadi Apa Apakah Termasuk Mengeluh Dan Dipergulihkan Ketika Sakit Menangis Sesek Sesek Tadi Insyaallah Tidak Termasuk Mengeluh Wajar Menahan Rasa Sakit Sehingga Keluar Air Mata Apalagi Ibu Tadi Diuji Oleh Allah Dengan Banyak Sekian Penyakit Dan Itu Tidak Penyakit Biasa Bapak 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 Baga Nangis Kadang Bapak Bapak Ini Mau sakit Nangis Terus Sambat Madu Kok Loro Men Jenengan Loro Untuk Yoloro Maka Itu Insyaallah Tidak Termasuk Mengeluh Mengeluh Itu Sambat Itu Jenengan Suudan Kepada Allah Itu Namanya Mengeluh Itu Tidak Sabar Selama Jenengan Nanya Nangis Karena Memang Betul Terasa Sakit Di Fisik Sampai Tidak Kuat Keluarlah Air Mata Tapi Hati Tetap Yakin Dan Husnudan Pada Allah Panjengan Tetap Dihitung Sebagai Hamba Allah Yang Sabar Apa Yang Harus Dilakukan Coba Dibuka Koran Surat Al-Baqarah Ayat 214 Surat Al-Baqarah Surat 2 Ayat 214 Apakah Kamu Kamu Mengira Bahwa Kamu Akan Masuk Surga Padahal Belum Datang Kepadamu Cobaan Sebagaimana Halnya Orang-orang Terdahulu Sebelum Kamu Mereka Ditimpa Malapetaka Dan Kesengsaraan Serta Diguncangkan Dengan Bermacam-macam Cobaan Sehingga Berkatalah Rasul Dan Orang-orang Yang Beriman Bersamanya Dilakah Datangnya Pertolongan Allah Ingatlah Sesungguhnya Pertolongan Allah Itu Amat Dekat Kalau Ibu Perhatikan Atau Kita Perhatikan Ayat Ini Ada Tiga Jenis Ujian Yang Allah Sebutkan Disini Dan Ini Diujikan Allah Kepada Rasulullah Dan Hamba-hamba Yang Terus Bersabar Dalam Keimanan Ujian Jenis Pertama Al-Baqsa Al-Baqsu Al-Baqsa Ini Ujian Yang Masih Ringan Tingkatannya Ini Paling Ringan Maka Orang-orang Arab Seringkari Mengatakan Labak Labak Sa Oh Tidak Apa-apa Karena Masih Ringan Begitu Lulus Menghadapi Ujian Yang Ringan Lulus Allah Naikkan Tingkat Ujiannya Menjadi Dorok Dorok Itu Dari Ringan Kesedang Artinya Fisiknya Sudah Terkena Kalau Tadi Ringan Ini Mungkin Masuk Angin Biasa Mau Kemecit Germis Itu Ringan Mau Ngaji Masuk Angin Biasa Itu Ringan Kalau Yang Baksa Saja Kita Sudah Gagal Jangan Harap Derajat Kita Akan Dinaikkan Oleh Allah Tiba Dino Ahad Tiba-tiba Awak Rasa Greges Greges Kenapa Karena Mau Ngaji Engkau Jam Sepuluh Jam Sebelas Mari Terus Setiap Ahad Begitu Selorong Ini Ahad Tak Mumet Ini Ahad Tak Itu Baru Ujian Ringan Kalau Itu Lulus Allah Akan Tingkatkan Menjadi Doro Doro Itu Ujian Sedang Sudah Mengenai Fisik Tapi Belum Mengguncangkan Jiwa Diuji Dengan Apa Contoh Sakit Yang Ngenai Fisik Tapi Belum Mengguncang Jiwa Agak Berat Sakitnya Kalau Itu Lulus Tetap Sabar Allah Tingkatkan Menjadi Ujian Zilzal Jadi Fisiknya Terguncang Jiwanya Juga Terguncang Sampai-sampai Mada Nasrullah Kapan Datangnya Pertolongan Allah Saya Sudah Sekian Lama Jadi Hamba Allah Yang Beriman Saya Sudah Puluhan Tahun Menjadi Hamba Allah Yang Mendirikan Solat Tetapi Kenapa Saya Diuji Dengan Sakit Seperti Ini Jadi Fisiknya Sudah Terkena Terguncang Jiwa Keimanannya Juga Sudah Terguncang Itu Namanya Zilzal Ujian Yang Level Ketiga Dan Itu Tetap Lulus Yakin Betul Kepada Allah Bahwa Pertolongan Allah Itu Sangat Korib Sangat Dekat Dari Apa Yang Ibu Sampaikan Tampaknya Ketiga Jenis Ujian Ini Telah Allah Ujikan Kepada Ibu Dan Ibu Tetap Dalam Kesabaran Yang Penuh Tetap Yakin Betul Kepada Allah Buktinya Ibu Masih Bisa Rawuh Kesini Tidak Semuanya Diberi Ujian Tiga Tiganya Seperti Ini Ibu Hanya Hamba Hamba Allah Yang Memiliki Keimanan Yang Luar Biasa Saja Yang Akan Allah Beri Tiga Jenis Ujian Ini Mudah Mudah Salah Satunya Termasuk Ibu Selama Ibu Tetap Dalam Kesabaran Yakin Allah Tidak Akan Tinggalkan Ibu Pertolongan Allah Sangat Dekat Mada Nasrullah Kapan Datangnya Pertolongan Allah Ingatlah Pertolongan Allah Sangatlah Dekat Tanamkan Keyakinan Dalam Hati Ibu Bahwa Allah Tidak Meninggalkan Panjenengan Ujian Yang Allah Berikan Ini Tidak Akan Pernah Keliru Allah Berikan Kepada Panjenengan La Yukallifullahu Nafsan Illah Mus'aha Allah Tidak Akan Pernah Memberi Beban Hambanya Di Luar Batas Kemampuannya Ujian Yang Allah Berikan Kepada Hambanya Itu Pasti Pas Tidak Pernah Kurang Tidak Pernah Lebih Pasti Pas Tetapi Ujian Saya Kok Ada Tujuh Atau Lapan Penyakit Yang Semuanya Berat Ustaz Lah Itu Pasnya Dari Allah Itu Kenapa Allah Pilih Panjenengan Karena Panjenengan Dilihat Oleh Allah Yang Punya Keimanan Mantap Di Hadapan Allah Maka Allah Berikan Ujian Itu Kepada Panjenengan Karena Allah Maha Mengetahui Hanya Panjenengan Yang Bisa Melalui Ini Dengan Penuh Kesabaran Ada pun Ujian Yang Lain Nanti Juga Beda Macamnya Ujian Yang Lain Beda Macamnya Tidak Akan Allah Ujikan Kepada Ibu Ujian Bagi Orang Lain Tidak Akan Allah Ujikan Kepada Ibu Tanamkan Keyakinan Ini Dalam Hati Ibu Wa Iza Marid Tufahu Yashfin Jika Aku Sakit Aku Punya Allah Yang Maha Menyembuhkan Jalani Ujian Sakit Ini Sikapi Ini Sebagai Ujian Iman Dan Takwad Lalui Hari Demi Hari Dengan Ujian Ini Lalui Bersama Allah Hadirkan Allah Dalam Hati Hadirkan Allah Dalam Kehidupan Insya Allah Fisik Sakit Namun Hati Tetap Sehat Hati Tetap Afiyah Melalui Ini Insya Allah Ibu Akan Diangkat Derajatnya Tinggi Tinggi Oleh Allah Karena Dibersamai Oleh Allah Innallahu Ma'assabirin Sesungguhnya Allah Hanya Akan Menyertai Hambanya Yang Terus Bersabar Ingat Ibu Likul Lida Indawa'un Setiap Penyakit Ada Obatnya Obatnya Tidak Harus Pil Kapsul Tablet Ini Itu Dan Sebagain Ketika Nabi Bersabda Demikian Berarti Semua Obat Dari Semua Penyakit Sudah Ada Sudah Allah Siapkan Kalau Belum Ada Obatnya Nabi Kita Tidak Akan Ngendigo Seperti Itu Karena Nabi Kita Bukan Pengarang Nabi Kita Itu Ngendigo Berdasarkan Petunjuk Dari Allah Bisa Jadi Obat Yang Dimaksud Oleh Nabi Bukan Kapsul Pil Dan Sejenis Tapi Bisa Jadi Obat Terbaik Itu Adalah Berkaitan Dengan Hati Kita Obat Medis Itu Hanya Untuk Membantu Tapi Obat Terbaik Itu Dalam Hati Banyak Mengingat Allah Banyak Mendekat Kepada Allah Insya Allah Hati Ibu Akan Tenang Dan Itu Akan Menjadi Obat Yang Paling Ampuh Disamping Secara Duhir Dibantu Obat Obatan Dari Medis Itu Insyaallah Selama Itu Dalam Pengawasan Dokter Ahlinya Puluhan Tahun Munjuk Obat Insyaallah Tidak Apa-apa Kalau Itu Dalam Pengawasan Dokter Tidak Beli Obat Sendiri Di Warung Warung Itu Kalau Beli Obat Sendiri Di Warung Warung Itu Yang Yang Tidak Baik Buat Kesehatan Tapi Selama Dalam Pengawasan Dokter Ahli Insyaallah Itu Tidak Apa-apa Tapi Jangan Hanya Menggantungkan Badat Obat Obatan Dari Dokter Sehingga Melupakan Allah Dokter Tidak Bisa Menyembuhkan Yang Maha Penyembuh Itu Allah Dokter Manapun Sehebat Apapun Ilmunya Tidak Bisa Menyembuhkan Ash-Syafi Itu Allah Maka Dekat Kepada Allah Cari Allah Lebih Dekat Lagi Kepada Allah Tambah Sakitnya Lebih Dekat Lagi Kepada Allah Datang Kepada Allah Maka Ibu Tidak Perlu Khawatir La Takhafi Wa La Tahzani Jangan Khawatir Jangan Takut Jangan Bersedih Insya Allah Allah Akan Terus Menyertai Akan Terus Membersamai Ibu Ini Yang Harus Ditanamkan Dalam Hati Selain Itu Doa Doa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Praktikan Boleh Juga Secara Istiqomah Panjatkan Doa Nabi Ayub Itul Rabbi Anni Mas Saniyad Duru Wa Anta Arham Rahimin Terus Panjatkan Itu Rabbi Anni Mas Saniyad Duru Wa Anta Arham Rahimin Coba Dingat Kembali Ayatnya Koran Surat Al-Anbiya Ayat 83 Itu Doa Nabi Ayub Diuji oleh Allah Dengan Penyakit Yang Sangat Berat Tidak Pernah Ada Manusia Yang Pernah Menderita Penyakit Itu Baik Sebelum Nabi Ayub Maupun Generasi Sesudah Nabi Ayub Surat Al-Anbiya Surat 21 Ayat 83 Wa Ayub Ba'id Nada Rabbah Anni Mas Niyad Duru Wa Anta Arham Rahimin Dan Ingatlah Kisah Ayub Ketika Ia Menyeru Tuhannya Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku Telah Ditimpa Penyakit Dan Engkau Adalah Tuhan Yang Maha Penyayang Diantara Semua Penyayang Wa Ayub Harokat Huruf Ba'nya Kan Fathah Itu Wa Ayub Itu Maksudnya Apa Kisah Ayub Oleh Allah Dibuka Seluas Luas Informasinya Harokat Fathah Itu Identik Dengan Harokat Membuka Fathah Itu Terbuka Terbuka Dari Fathah Fathah Itu Membuka Maka Kisah Itu Dibuka Oleh Allah Seluas Luasnya Tujuannya Apa Biar Diingat Oleh Generasi Sesudahnya Dulu Pernah Ada Seorang Nabi Ayub Ditimpa Dengan Sakit Yang Luar Luar Biasa Tidak Pernah Ada Orang Yang Menderita Penyakit Itu Baik Manusia Sebelum Nabi Ayub Atau Generasi Sesudah Nabi Ayub Ambil Ibrohnya Ambil Pelajarannya Seberat Apapun Penyakitnya Ingat Apa Yang Dilakukan Nabi Ayub Apakah Nabi Ayub Mengeluh Apakah Menyalahkan Allah Ternyata Tidak Nabi Ayub Justru Memohon Kepada Allah Apa Isi Permohonan Nabi Ayub Ya Allah Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku Saat Ini Sedang Ditimpa Penyakit Sedangkan Engkau Adalah Tuhan Yang Maha Penyayang Di antara Para Penyayang Lainnya Ketika Kita Sakit Ada Keluarga Yang Menyayangi Kita Ketika Kita Sakit Ada Hande Tolan Yang Menyayangi Kita Menjenguk Kita Mendoakan Kita Ingatlah Di antara Penyayang Penyayang Itu Ada Allah Yang Maha Penyayang Jangan Jangan Lupakan Allah Maka Mohon Kepada Allah Seberat Apapun Sakitnya Menurut Pandangan Manusia Panjatkan Doa Ini Dengan Penuh Keikhlasan Keyakinan Kepada Allah Bahwa Allah Itu Asyafi Allah Itu Segala Galanya Hasilnya Apa Ayat Berikutnya Maka Kami Pun Memperkenankan Seruanya Itu Lalu Kami Lenyapkan Penyakit Yang Ada Padanya Dan Kami Kembalikan Keluarganya Kepadanya Dan Kami Lipat Gandakan Bilangan Mereka Sebagai Suatu Rahmat Dari Sisi Kami Dan Untuk Menjadi Peringatan Bagi Semua Yang Menyembah Allah Nabi Ayub Sudah Menderita Sakit Yang Sangat Berat Dulu Artanya Habis Habisan Dari Kaya Raya Menjadi Sangat Sangat Tidak Punya Karena Penyakitnya Semua Keluarga Meninggalkannya Sehingga Hiduplah Sebatang Kara Dengan Penyakitnya Dengan Keadaan Tidak Punya Sangat Tidak Punya Tapi Mohon Kepada Allah Terus Kusnudan Pada Allah Yakin Pada Allah Permohonan Yang Dipanjatkan Dengan Penuh Tulus Ikhlas Keyakinan Pada Allah Dijawab Oleh Allah Pakai Fak Itu Pakai Fak Apa Itu Fak Harfu Atfin Bilah Hudud Itu Huruf Sambung Tanpa Jedak Tanpa Batas Artinya Doa Itu Segera Dikabulkan Oleh Allah Dihilangkan Penyakitnya Dikembalikan Keluarganya Bahkan Ditambah Jumlahnya Oleh Allah Maka Ibu Boleh Terus Panjatkan Doa Ini Dengan Penuh Keikhlasan Selain Doa Dari Rasulullah Terus Panjatkan Itu Dengan Penuh Keikhlasan Setelah Selain Berikhtiar Berikhtiar Secara Insani Ikhtiar Ilahi Tengadahkan Tangan Berdoa Memohon Kepada Allah Terus Itu Dilakukan Jangan Pernah Lelah Jangan Pernah Letih Jangan Pernah Bosan Itu Yang 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 Kedua Mohon Saja Kepada Allah Agar Dimatikan Dalam Keadaan Totalitas Berislam Ibu Jangan Mohon Ya Allah Matikan Hamba Di majlis Ini Ya Allah Jangan Kita Tidak Tahu Yang Maha Mengetahui Itu Allah Tidak Ada Satupun Jiwa Yang Tahu Di Bumi Mana Dia Akan Mati Maka Cukup Ibu Mohon Kepada Allah Agar Dimatikan Dalam Keadaan Muslim Ya Rab Atta Allah Mat Tawafani Muslimah Matikan Hamba Dalam Keadaan Muslimah Karena Perempuan Jadi Mohon Saja Kepada Allah Dimatikan Dalam Keadaan Muslim Betul Betul Totalitas Dalam Berislam Perkara Tempatnya Dimana Itu Terserah Allah Kita Hanya Mohon Itu Saja Nah Nanti Kalau Seorang Muslim Meninggal Dunia Dia Punya Hak Untuk Disolatkan Punya Hak Dimandikan Dikavani Disolatkan Dikubur Maka Seorang Muslim Dimanapun Kalau Dia Meninggal Dia Punya Hak Salah Satunya Disolatkan Itu Maka Nanti Muslim Lainnya Yang Masih Hidup Yang Mengetahui Dan Memungkinkan Maka Dia Harus Menyolatkan Misal Meninggal Di Negeri Yang Kafir Misalkan Muslim Minoritas Ini Di Luar Negeri Misalkan Kita Disini Kan Tidak Bisa Menyolatkan Kesana Nah Muslim Yang Disana Kita Tahu Yang Disana Yang Menyolatkan Ibu Tidak Usah Khawatir Pokoknya Nanti Kalau Kita Meninggal Insya Allah Nanti Hak Hak Kita Tetap Akan Dipenuhi Oleh Yang Masih Hidup Perkara Kemudian Ibu Berpesan Nanti Kalau Saya Meninggal Saya Dimakam Muslim Kali Botoh Itu Boleh Boleh Saja Boleh Boleh Saja Kalau Nanti Meninggalnya Itu Memungkinkan Untuk Dibawa Di Kalibotor Ya Kita Bawa Ke Kalibotor Nah Kalau Meninggalnya Di Mekah Sana Kan Tidak Mungkin Kita Bawa Ke Kalibotor Kalau Meninggalnya Misalkan Tergelam Di Lautan Jasad Tidak Ditemukan Kan Tidak Mungkin Dibawa Ke Kalibotor Tapi Pesan Begitu Boleh Boleh Saja Selama Memungkinkan Nanti Akan Dipenuhi Nah Sekarang Diurusi Oleh Yatim Piatu Yang Bukan Mahrum Karena Maksimalnya Begitu Lagipula Ibu Secara usia Sudah Sepuh Insya Allah Tidak Apa-apa Nah Sekarang Kalau Semua Anak Angkatnya Tadi Sudah Luar Kota Semuanya Tidak Pernah Lagi Menjenguk Terus Ibu Seorang Diri Nah Maka Ibu Ini Tinggalnya Di Mana Daerah Mana Biar Saudara Saudara Ibu Ibu Ngaji Ini Juga Biar Tau Biar Bisa Untuk Dijenguk Di Itu Dan Lain Sebagainya Orang Ngaji Itu Tidak Sendirian Kita Punya Saudara Kita Punya Keluarga Kalau Di rumah Punya Keluarga Kecil Inilah Keluarga Besar Kita Keluarga Persaudaraan Yang Diikat Dengan Koran Dan Sunnah Persaudaraan Yang Diikat Dengan Iman Dan Takwa Maka Ini Sedulur Ngaji Ini Sebagai Keluarga Besar Kita Ibu Jangan Merasa Sendirian Ibu Punya Keluarga Keluarga Ngaji Persaudaraan Yang Diikat Dengan Koran Dan Sunnah Kita Perlu Tahu Mungkin Ibu Rawah Kesini Tertatih Tati Sendirian Tidak Ada Yang Bantu Mapah Dan Lain Sebagainya Karena Mungkin Ibu Ibu Juga Belum Perso Insya Allah Ibu Tidak Sendirian Ini Semua Ini Keluarga Bagi Pan Jenengan Termasuk Saya Ini Juga Keluarganya Ibu Kan Nanti Saya minta Tolong Ya San Marjono Itu Nanti Fulan Ini Fulan Ini Beliau Dimana Tinggal Dimana Dan Sebagainya Ya Mudah Mudah Ibu Tetap Sabar Ikhlas Dan Mudah Mudah Ujian Ini Skenario Dari Allah Untuk Meningkatkan Derajat Ketakwaan Ibu Di Sisi Allah Skenario Dari Allah Cara Dari Allah Untuk Menggugurkan Dosa Dosa Ibu Jalani Lalui Ujian Ini Dengan Penuh Kesabaran Keikhlasan Rasa Syukur Semangat Lalui Bersama Allah Kalau Allah Sudah Hadir Bersama Ibu Tidak Ada Yang Berat Bagi Allah Tidak Ada Yang Sulit Bagi Allah Semuanya Mudah Bagi Allah Sehingga Fisik Boleh Sakit Hati Tetap Sehat Menjalani Ujian Sakit Dengan Rasa Ringan Dan Suka Cita Bersyukur Karena Mendapat Pembersamaan Dari Allah Sudah Cukup Cukup Sudah Cukup Tidak ada Pertanyaan Pertanyaan langsung Insya Allah Di akad yang akan datang Ya Boleh Boleh Yang pertama Ini Laporan Rombongan Dari Jauh Sudah Ini Dari Medan Sumatera Utara Ini Ada Tiga Orang Kemurian Karanganyar Ngawi Ini Ada Satu Bis Pakom Sleman Ini Ada Satu Bis Sini Dua Ngawi Ada Satu Bis Dan Kota Semarang Ada 21 Orang Ya Selamat Datang Ini Mudah-mudahan Apa Yang Sudah Dikaji Dipahami Dan Betul-betul Diamalkan Mudah-mudahan Masafah Yang Sudah Ditempuh Jarak Yang Sudah Ditempuh Ini Menjadi Amal Soleh Bapak Ibu Semuanya Di sisi Allah Baik Yang Dari Jauh Maupun Yang Dari Dekat Ya Berikutnya Berikutnya Infak Untuk Puan Pes Dan Media Dawa Kita Baik Ini Yang Pertama Infak Untuk Puan Pes MTA Tanggal 12 Mei 2024 Yang Pertama Kota Infak Pondok Pesantren Ahad 5 Mei 2024 7 Juta 52 Rupiah Ibu Ibu Sopadmi Tasik Madu 3 Juta Siswa SMA MTA Surakarta 1 Juta 70 Rupiah Ibu 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 Istwi Yanti Ungaran 1 Juta Hamba Allah Jepara 170 Rupiah Hamba Berbalingga 250 Rupiah Ibu Sri Hartinah Semanggi 2 Juta Bapak Sutarno Solo Baru 600 Rupiah Hamba Allah Pangkalan Banteng 700 Rupiah Ibu Ibu Kedawung 120 Rupiah Hamba Allah Riau 7 Juta 620 Rupiah Siswi SDIT MTA Sukoharjo 250 Rupiah Hamba Allah Gemolong 500 Rupiah Hamba Allah Bekasi 1 Juta 200 Rupiah Keluarga Bapak Sukamto Buton 1 Juta Keluarga Bapak Suhono Teluan 5 Juta Ibu Retno Solo 1 Juta Ibu Komariah Jambi 1 Juta Bapak Ahmad Robbani Mojolaban 2 100 Rupiah Hamba Allah Simpor 3 Juta Ibu Titik Kerjo 402 Rupiah Hamba Allah Gemolong 2 1 Juta Saudari Rizki Nabila Putri Juwiring 4 100 Rupiah Hamba Allah Semin Gunung Kidul 3 Juta Hamba Allah Juwiring 2 1 Juta 500 Rupiah Bapak Rasikun Kebumen 500 Rupiah Ibu Ibu Simodua 500 Rupiah Wali Murid TK MTA Jumapolo 1 350 Rupiah Ibu Siti Nurkayah Widodaren 2 Berupa Cincin Emas Seberat 1 Setengah Gram Ibu Darmini Bayat 1 Berupa Kalung Emas Seberat 20 Gram Total Infak Untuk PON PSMTA Hari Ini 43 Juta 984 Rupiah 43 Juta 984 Rupiah Ditambah Cincin Emas 1 Setengah Gram Kalung Emas 20 Gram Kemudian Infak Untuk Radio TV Tanggal 12 Mai 2024 Kota Infak Radio Dan TV Ahad 5 Mai 2024 2 Juta 81 Rupiah Hamba Allah Surabaya 7 Juta 500 Rupiah Hamba Allah Ungaran 2 Juta 700 Rupiah Hamba Allah Widodaren 1 Juta 250 Rupiah Keluarga Bapak Widya Ponorogo 4 Juta Hamba Allah Jakarta 42 Juta Ibu Ibu Kedawung 150 Rupiah Hamba Allah Juwiring 2 1 Juta 500 Rupiah Ibu Ibu Kasmini Juwiring 2 100 Rupiah Ibu Komariah Jambi 500 Rupiah Ibu Ibu Jebres 1 250 Rupiah Hamba Allah Boyolali 12 Juta Ibu Yati Kedung Jambal 1 Juta Hamba Allah Simpor 3 Juta Total Infak Untuk Radio TV Hari Ini 78 Juta 31 Rupiah 78 Juta 31 Rupiah Jazakumullah Khairan Kasira Mudah-mudahan Semua ini Menjadi Tabungan Akhirat Bapak Ibu Sedara Sedari Dan Adik-adik Semuanya Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Baik Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Nanti Salam Untuk Keluarga Di rumah Mari Kita Akhiri Alhamdulillah Wabillal Amin Subhanak Allahumma Wabiham Tika Asyadala Ila Ila Anta Astaghfirullah Wabit Wabit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Wassalamuala Selam